Di record, mending di record cloud aja bu nanti di saya aja. Jadi di laptop ibu nggak beres gitu. Nggak apa-apa, ini udah aku masuk kok. Oh iya, baik. Saya Soto, orang biasa melalui saya Pak SD. Saya adalah Direktur Lembaga Pengembangan Keberawasan Universitas Pesadilan Jaya A.I. Atau disingkat LPK UPI-I. Lembaga ini merupakan lembaga yang berada di bawah rektor. Dan lembaga ini mengembang tugas untuk mengimplementasikan visi dan misi Universitas Pesadilan Jaya A.I. Yang berkaitan dengan keberadaan usaha. Ada berbagai kegiatan yang kami lakukan. Ada workshop untuk mahasiswa, untuk umum. Ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Juga ada hal lain sepanjang coaching bagi teman-teman yang akan mengikuti IBAH ataupun kompetisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semua, perkenalkan saya Syafrina Triamanda, saya jurusan S1 Psikologi UTIAI Saya merupakan pemenang lomba KBMI pada tahun 2021 Jadi, semenjak saya bergabung di LPK WIPIAI Saya mendapatkan pendampingan, pengarahan, serta kesempatan yang banyak sekali untuk mengikuti event-event menarik Yang bisa menghasilkan hadiah-hadiah menarik Seperti, contohnya, yang seperti lomba KBMI yang saya dapatkan adalah Biaya bantuan pengembangan usaha sebesar Rp10 juta Dan itu semua saya bisa dapatkan berkat dari bimbingan di LPK WIPIAI Hari ini kita ada bantuan, bagi pengarahan, bagi pengarahan, bagi pengarahan, bagi pengarahan Hari ini kita ada bantuan, bagi pengarahan, bagi pengarahan, bagi pengarahan Jadi, kita ini sekarang lagi ready, kue, masak, atau apa? Penelan yang lama, dan ada juga penang-pening, seperti sambungan bantuan Jadi, buat kalian yang mau cari bantuan, itu kalian bisa mengajak aja, nanti kalian nampu tahu aja Jadi, buat kalian yang mau cari bantuan, kita ada 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 masker, ada bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nabila Zulia Subali dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Persatah Indonesia YAI Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pembimbing di acara atau program E&C yang diadakan Profus YAI, yaitu Bung Lina dan Pak Esri Alhamdulillah, dari program ini saya dapat dana hibah sebesar Rp10 juta untuk memulai usaha saya Dan ini benar-benar free, bimbing full, tanpa biaya Jadi buat rekan-rekan yang ingin juga seperti saya mendapat dana hibah dan memulai usahanya tanpa mengeluarkan modal sebesar pun Mari kita ikut acara program E&C, nanti rekan-rekan bisa menghubungi Bung Lina Terima kasih, Assalamualaikum Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Baik, tepat pukul 9.00 kita mulai ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Di sini kita juga sudah hadir, hai Kak Sata, apa kabar? Luar biasa nih Hai Kak Sata, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian silahkan Yang bisa open camp, open camp yuk, sama-sama hari ini kita akan melalui 2 jam yang seru banget nih bersama Kak Sata Nanti kita siapa beliau, kemudian kegiatannya apa, nanti kita akan spill lagi Tapi sebelumnya teman-teman sekalian silahkan Yuk kita ambil sikap sempurna untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Bersama, 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 B Sampai jumpa. 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 nanti. Dan tentunya kami juga berharap nanti ada diskusi yang menarik sehingga kita bisa menggali semua hal yang terkait dengan diri kita dan pengalaman dan ilmu dari Kak Sata ini menjadi pengetahuan yang baik untuk kita masing-masing. Nah, saya kira demikian. Dan untuk itu saya membuka acara ini dengan puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa mengelarakan seminar online keberusahaan dengan tema personal branding dengan judul Scale Up Karir dan Usahamu Melalui Personal Branding. Mari kita ikuti bersama dan saya buka seminar online keberusahaan ini. Baik, terima kasih. Semuanya selamat pagi. Mari kita bersemangat untuk melanjutkan kegiatan ini. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Thank you, Pak SD. Terima kasih untuk pembukaannya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tentu saja sudah tidak sabar lagi. Pengen tahu, pengen segera gimana sih caranya nih supaya personal branding kita bagus sih. Gimana sih caranya supaya apa, kita lebih dikenal. Gimana sih kita sebagai pengusaha supaya bukan cuma produknya tapi begitu lihat orangnya tahu oh, itu produknya ini, ini gitu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, tidak berlama-lama saya mau memperkenalkan ada Kak Sata Ligu di sini. Halo, pagi, Kak. Pagi, Mbak Nurina. Serah sekali hari ini. Luar biasa. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, sekalian. Kak Sata ini luar biasa loh, teman-teman. Jadi, beliau ini adalah digital marketing spesialis, blogger, speaker, bahkan kalau dilihat di CV-nya nih, teman-teman sekalian, beliau ini malang melintang nih. Wow, malang melintang. Itu ada di berbagai media TV ya, Kak, ya. Ada di beberapa kegiatan. Punya. Wah, pokoknya punya macam-macam nih. Tapi kayaknya tadi di materi ya Kak Sata udah ada nih perkenalannya. Silahkan Kak Sata, waktu dan tempat buat Kak Sata. Silahkan disimak ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa di akhir acara kita punya tiga e-money buat teman-teman yang terpilih. Jadi, tetap pantengin terus, silahkan Kak Sata. Makasih banyak, Mbak Nurina. Terima kasih. Senang banget saya bisa hadir di sini dan juga terima kasih buat Pak Este juga atas sambutannya tadi dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Pertama kali saya ingin mengapresiasi nih untuk semua yang hadir, mahasiswa, dosen, pemilik usaha, dan lain-lain. Karena ini pagi, cukup pagi ya. Sudah ada di sini. Pastinya sudah satu langkah lebih maju nih dari yang nggak hadir di sini. hari ini. Dan mudah-mudahan dapat banyak insight ya. Sama-sama saya juga biasanya kalau sharing seperti ini nanti juga saya dapat insight dari teman-teman. Insight yang luar biasa banget pastinya. Nah, sebelum saya buka, ini sebentar ya, saya sambil buka materinya. Hari ini kita mau bahas apa sih? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Este sama Mbak Nurina juga bahwa kita mau bahas di personal branding untuk karir dan usaha. Sebentar ya. Oke, saya present dulu. Sudah kelihatan ya, Mbak Nurina ya. Kelihatan. Oke. Nah, ngomongin soal personal branding. Menurut saya saat ini siap nggak siap, mau nggak mau gitu. Kita harus membangun personal branding. Kita terutama digital personal branding. Oh, ada juga ya digital personal branding. Ada personal branding yang mungkin dulu lebih ke offline dan ke media-media tradisional. Sekarang sudah harus dan wajib menurut saya untuk kita maksimalin lagi kalau personal brandingnya sudah terbangun dengan baik. Kalau bisa dibangun lagi dimaksimalkan juga lewat personal branding digitalnya. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan tapi ini sekilas tentang diri saya. Lebih kepada saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa saya manggilnya teman-teman ya biarnya kita akrab. bahwa saya menyampaikan apa yang saya sudah jalani. Jadi, istilah kerennya tuh walk the talk lah. Nggak cuma teori aja tapi saya sudah nyoba-nyoba tuh teorinya udah ada yang berhasil gitu ya. Ada yang tidak berhasil, ada yang gagal, ada yang salah malah gitu kan. Dari begitu banyak pengalaman soal personal branding yang saya alami itulah yang ingin saya bagi dengan teman-teman semua di pagi hari ini. Nah, saya itu sudah bicara di banyak sekali kesempatan dan ini semua terjadi salah satunya ya. Peran besarnya adalah dari personal branding. Jadi, saya cerita soal ini ya. Pandemi dua setengah tahun yang lalu saya ingat banget ya awal pandemi itu di awal 2020 saya sebelumnya bekerja sebagai konten kreator jadi pembicara itu baru banget mulai. Baru banget mulai gitu. Kemudian tiba-tiba pandemi datang gitu ya dimana banyak sekali pekerjaan saya yang berkaitan dengan konten yang berkaitan dengan media yang berkaitan dengan event dan sebagai pembicara di satu dua tempat ya yang beberapa sudah di DP gitu ya sudah di DP tiba-tiba semuanya dibatalkan tiba-tiba semuanya dibatalkan dan setengahnya dari apa job yang sudah saya terima sudah ada kontrak saya harus balikin DP-nya gitu ya kan kebanyakan ya namanya ibu-ibu ya punya begitu banyak kebutuhan kebanyakan uang DP-nya udah kepake gitu kan waktu itu. Terus saya langsung muter kotak ini gimana nih caranya saya tiba-tiba gitu ya kehilangan begitu banyak kerjasama gitu ya karena ya memang situasinya seperti itu gitu tapi saya mikir oke mungkin saat ini saya masih bisa bertahan tapi gimana nih sebulan, dua bulan ke depan tiga bulan ke depan gitu gimana cara saya mensupport ya pastinya saya pengen bantuin suami saya juga dan kebetulan juga punya anak-anak yang sudah besar gitu butuh dana lebih pastinya ya nah disitulah baru saya maksimalin digital personal branding jadi sebelumnya memang sudah cukup bangun personal branding tapi sebenarnya kalau yang saya nge-boost banget nih yang abis-abisan banget sebenarnya adalah pas di pandemi karena disitu saya mulai banyak sekali ngisi seminar online ya zoominar dimana orang-orang masih awal-awal masih aduh itu zoom gimana nih biasa bicara di depan langsung gitu dengan orang-orang sekarang harus lewat zoom itu benar-benar adaptasi yang luar biasa gitu tapi saya ingat banget bahwa saat itu saya bangun personal branding lewat digital saya posting personal branding saya yang biasanya offline saya pindahin ke dunia digital dan itu menghasilkan begitu banyak sekali tawaran zoominar waktu itu ya kemudian juga kerjasama dengan brand jadi sejak saat itu saya mikir wah personal branding offline ya sudah oke secara offline saat itu dipindahin ke dunia online ini luar biasa banget untuk siapapun ya apapun profesinya untuk yang masih mahasiswa sambil ada punya kerja sambilan kita profesinya lawyer apapun dosen pemilik usaha dan lain-lain bangun personal branding menurut saya ini akan sangat menguntungkan nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya berikutnya saya ingin highlight aja ya semoga hari ini kita cukup punya banyak waktu untuk membahas apa yang tadi sudah disampaikan ya poin-poinnya saya ingin membuka dengan kalimat yang sebenarnya di awal-awal saya agak terganggu dengan kata-kata ini you can't get rewarded if you don't get notice kayaknya kok gitu banget ya kita gak akan dapat reward tidak selalu ya tapi seringkali kita gak dapat reward yang sesuai karena kita gak di notice saat awal denger kata-kata ini saya mikir ih ini egois banget sih aduh kok gitu banget sih kejam banget ya dunia ini harus di notice dulu baru dapat reward yang sesuai tapi di era digital saat ini itulah yang terjadi gitu ya dan mau gak mau ya kita memang harus menyesuaikan dengan ini nah untuk menjelaskan tentang kalimat atau quotes ini saya ingin berbagi cerita dulu ya ini pas awal-awal saya mulai bekerja sama dengan brand gitu saya pernah diminta oleh sebuah brand besar berwarna merah untuk mencari satu orang pembicara yang akan diajak keliling Indonesia ya ke beberapa kota besar di Indonesia untuk launching produk terbarunya mereka semacam roadshow gitu ya langsung di beberapa daerah nah mereka minta saya bantuin cariin satu orang pembicara dengan kriteria tertentu karena ini target pasarnya adalah laki-laki mereka minta pembicaranya laki-laki kurang lebih umurnya 35 tahun kalau bisa dosen gitu ya dosen komunikasi sudah sering jadi pembicara pengalaman lebih dari 5 tahun dan ada permintaan yang tidak saya tulis disini yaitu penampilan menarik nah penampilan menarik itu bukan berarti harus ganteng gitu ya tapi menarik enak dilihat ya pokoknya sesuai standar yang berlaku secara umum nah lalu saya nyari-nyari nih dari begitu banyak dapat referensi dari temen saya searching saya telpon saya dapat CV-nya dan lain-lain mengerucut pada dua nama anggap saja A dan B gitu ya dua nama ini menurut saya punya kurang lebih skillnya sama penampilannya mirip-mirip gitu ya pokoknya kurang lebih sesuai dengan apa yang diminta oleh brand gitu ya jadi sebagai pilihan saya nggak mau cuma ngasih satu saya kasih dua nama saya kasih ke brand gitu dan menariknya adalah waktu itu ya brandnya itu langsung googling siapa sih si A siapa sih si B gitu kan nah saat si A di googling mereka melihat begitu banyak jejak digital ada dia pernah bekerja sama dengan beberapa brand dia pernah sering nih dimensin ya sama orang-orang yang ikut acara dia dan juga dia juga punya sosial media yang lumayan gitu ya sementara si B gitu mungkin hanya satu dua hampir tidak ada jejak digitalnya sehingga si brandnya bertanya ke saya ini nih si B ini tapi beneran bagus gitu kan saya bilang iya saya kan sudah teleponan sudah wawancara sudah lihat CV-nya gitu ya menurut saya A dan B ini kurang lebih sama gitu tapi brandnya kelihatan agak ragu dengan yang B hanya sesimpel karena dia merasa tapi kok ini beneran apa nggak sih nih orang kok dicari cuma satu dua jejak digitalnya gitu kan ya saya menyerahkan kepada brand dan sudah bisa ditebak bahwa yang kepilih akhirnya adalah A dipilih untuk roadshow tersebut dan itu masih sekitar satu bulan kemudian menjelang hari H sekitar dua hari sebelum hari H gitu ya tiba-tiba saya dihubungin lagi dan dibilang bahwa ada perubahan rencana gitu ya perusahaannya pengen lebih cepat diadainnya jadi mau diadain di dua kota sekaligus jadi roadshownya di kota A dan B C dan D dan seterusnya gitu ya sehingga dibutuhkan dua orang pembicara udah ketebak ya karena waktunya mepet gitu ya dan juga sudah ada CV dan lain-lain akhirnya B yang kepilih nih jadi ada dua pembicara A dan B oke tapi yang bikin saya cukup kaget adalah perbedaan honor atau bayaran yang diterima oleh A dan B saya agak-agak feeling guilty gitu karena saya mikir oh saya yang ngowoncarin mereka dan menurut saya mereka punya kualifikasi yang kurang lebih sama gitu kenapa bisa jauh banget nih bayarannya gitu kan kemudian menurut berannya adalah ya karena kualitasnya lebih bagus dia lebih bisa dipercaya lebih kredibel menurut mereka gitu ya karena jejak digitalnya banyak dan saya pikir oh oke mereka menganggap bahwa kredibilitas itu salah satunya dibangun lewat dunia digital dan ya saya akhirnya juga setuju gitu dengan itu ya dan akhirnya ya dua orang ini sama-sama bagus gitu ya setelah direview sama-sama bagus dan ya saya mikir lagi padahal tuh saat mereka tampil di kota A, kota B, kota C, kota D gitu ya reviewnya dari brand kurang lebih sama menurut mereka A dan B sama-sama bagus ya itu tadi tapi situasinya adalah bayaran mereka cukup jauh ya cukup signifikan perbedaannya sehingga akhirnya saya balik lagi nih ke quotes atau kata-kata ini bahwa ya akhirnya ya kalau dianggap kita kurang dinotis ya sama orang lain mereka nggak terlalu notice siapa kita ya akhirnya kita tidak mendapat reward yang sesuai beda sama A yang sebenarnya sama ya dengan B tapi dia mendapat reward yang lebih banyak dibanding yang B gitu ya itu jadi sekedar cerita aja untuk ya it happen gitu kita tidak bisa bilang kalau kadang-kadang saya kalau ngisi di kelas-kelas di kampus dan lain-lain ada beberapa yang mikir aduh Mbak Zata itu kan nggak adil banget gitu kan kalau saya sih mikir ya kalau kita memang punya skill punya kelebihan ya orang juga pasti akan tahu ya iya kalau tahu gitu kalau kita kasih tahu atau mereka cek cek tahu kalau nggak gitu loh calon klien atau klien kita belum tentu tahu apalagi di dunia digital ya kalau nggak kita kasih tahu sendiri gitu nah akhirnya disini saya ingin menyampaikan bahwa ya personal branding terutama digital personal branding itu memang penting sekali bagi kita yang mau punya karir yang lebih baik punya usaha yang lebih baik dan apapun sebenarnya profesi kita oke udah ya ngomongin soal personal branding penting banget ya personal branding itu sekarang saya ingin bahas soal apa sih personal branding saya yakin teman-teman semua sudah tahu tapi kita refresh lagi aja ya refresh lagi apa sih personal branding itu teman-teman bisa lihat disini ini adalah usaha yang kita lakukan secara sadar dan disengaja nah ini saya mau highlight secara sadar secara disengaja direncanakan untuk menciptakan atau mempengaruhi persepsi publik tentang diri kita jadi emang sadar sengaja untuk bikin orang lain menganggap diri kita seperti apa yang kita mau oke dengan memposisikan diri kita sebagai orang yang kredibel di bidangnya sesuai dengan nilai diri kita jadi jadi orang yang kredibel di bidang kita ya tidak di semua bidang ya memang kalau bisa menguasai semua bidang gitu tapi personal branding ini memang mengerucut ke bidang kita khususnya bidang kita nanti kalau berkembang nanti kita bahas ya itu adalah bonus dan sesuai dengan nilai diri nah ini dia nih yang membedakan personal branding dengan beberapa hal lain di suatu kesempatan di kampus juga sih waktu itu saya pernah ada salah satu mahasiswa yang ngomong gini Mbak Jarta buat saya tuh personal branding beda tipis sama pencitraan sama pansos oke ini menarik gitu kalau sama pencitraan mungkin masih oke lah tapi dibandingkan dengan pansos panjat sosial atau social climbing pencitraan sendiri kan sebenarnya kata yang netral tidak negatif tidak positif tidak negatif netral aja tapi karena banyak ya kasus mungkin seringkali yang berkaitan dengan politik sehingga akhirnya kata pencitraan itu menjadi arahnya negatif misalnya ada orang lagi bangun personal branding lalu ih pencitraan banget sih dia padahal ya bener personal branding itu adalah pencitraan tapi sebenarnya dalam artian yang positif ya harusnya dalam artian yang positif sementara kalau pansos social climbing ya beda jauh pakai banget gitu panjat sosial ya usaha yang kita lakukan secara sadar secara sengaja kita pengen dianggap sesuatu oleh orang lain kita ingin orang lain berpikir bahwa kita adalah apa yang kita inginkan gitu kan tapi perbedaannya dengan personal branding adalah beda jauh karena pansos itu nggak sesuai dengan nilai diri kita gitu ya saya ambil contoh dia misalnya saya pernah punya kenalan gitu ya yang seneng banget postingannya itu awal-awal ini kebetulan saya dan teman-teman SMA saya kenal gitu ya kami satu grup gitu ya kebetulan dia seneng banget posting-posting kalau lagi ke suatu tempat gitu awal-awal kita lucu dan itu kita anggap sebagai bercandaan yang menarik tapi lama-lama kita mikir oh dia memang niatnya adalah untuk membiarkan orang lain berpikir bahwa apa yang ada di postingan dia itu adalah milik dia oke jadi lucu contohnya gini misalnya dia lagi jalan-jalan gitu ya dan dia melihat ada sebuah mobil yang bagus banget gitu ya dia foto di depan mobil tersebut dan dia bikin captionnya pendek aja Alhamdulillah gitu ya awal-awal lucu gitu ya awal-awal lucu tapi ini menjadi suatu kebiasaan gitu jadi dia pergi ke suatu tempat menghadiri acara dan lain-lain dia selalu mengkondisikan agar orang berpikir bahwa misalnya dia adalah pemilik dari suatu tempat atau dia adalah bagian dari suatu grup misalnya sosialita dan lain-lain nah tapi value diri dia atau dia sendiri tidak seperti itu nah itu yang itu pansos atau social climbing tapi personal branding itu enggak personal branding itu harus sesuai dengan value diri misalnya ada teman misalnya mau bangun personal branding sebagai seorang content creator profesional ya benar dia adalah seorang content creator yang sedang berusaha untuk profesional itu boleh loh jadi dia content creator dia sering bikin konten dia selalu upgrade diri untuk membuat konten-kontennya menjadi lebih bagus dia selalu upgrade diri biar kalau kerjasama dengan klien kliennya seneng dan mau bekerjasama lagi dia bangun personal branding bahwa dia adalah content creator profesional nah itu personal branding karena sesuai dengan value diri dia benar dia adalah content creator benar dia berusaha sangat berusaha untuk menjadi content creator profesional oke jadi intinya bangun personal branding itu adalah harus sesuai dengan value diri kita oke saya mau lanjut ke slide berikutnya saya suka banget nih dengan kata-kata seorang rapper namanya Jay-Z ya dia bilang I am not a business man I am a business man jadi saat kita memutuskan untuk bangun personal branding itu artinya kita sudah harus berpikir bahwa diri kita inilah bisnisnya jadi saya yakin nih teman-teman semua yang mahasiswa dosen UKM dan lain-lain saat punya bisnis teman-teman pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membesarkan bisnisnya nah sekarang saat teman-teman mau bangun personal branding dimana diri kita sendiri diri kita yang jadi bisnisnya diri kita yang dijual bener kan kita jual diri diri kita yang dijual kok gak mau maksimal gitu semuanya sebenarnya sudah ada begitu banyak tools yang bisa dipakai yang gratisan sayang banget kalau gak maksimal bahkan saya pengen bilang ya kalau bisa abis-abisan karena ini adalah bagian dari diri kita kalau bangun bisnis gagal ya bisnisnya gitu ya tapi bangun personal branding saat ada hal yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya gitu misalnya ya taruhannya adalah kredibilitas diri kita gitu jadi kalau teman-teman memutuskan untuk bangun personal branding pastikan teman-teman sudah mulai menganggap bahwa diri kita ini adalah bisnisnya dan memperlakukan diri kita sebagai bisnis dalam artian yang positif ya nanti kita bahas lagi hal ini lebih lanjut oke kaitannya dengan digital berkaitan dengan digital jadi suka gak suka kita adalah brand jadi kenapa gak sekalian kita maksimalin saya yakin nih disini teman-teman semua bisa dibilang mungkin 100% sudah punya media sosial coba nih tulis di chat gitu kalau yang gak punya media sosial saya yakin semua punya gak mesti aktif loh jadi misalnya ada yang punya facebook ada yang punya instagram ada yang punya tiktok twitter atau ex ya sekarang threads youtube dan lain-lain nah meskipun ya teman-teman gak aktif misalnya saya punya semuanya punya gitu tapi saya gak aktif di sosial media ada yang facebooknya mungkin terakhir posting itu tahun 2019 ada yang isi instagramnya mungkin hanya 5 postingan selama beberapa tahun terakhir ada yang isi tiktoknya mungkin hanya 1-2 gitu ya cuma dipakai untuk nonton tiktok lainnya gitu misalnya mau itu teman-teman aktif mau tidak gitu ya selama teman-teman pakai sosial media suka gak suka kita nih jadi brand orang cari kita di sosial media atau cari googling kita yang muncul adalah apa yang tertinggal di media sosial dan itulah brand kita gitu ya nah saya mau kasih contoh gini saat saya masih kuliah saya nyambi ya saya bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk ekspatriat saya kerja waktu itu saya ngajar untuk kedutaan Australia di Kuningan untuk kedutaan Australia kedutaan Amerika sama kedutaan Spanyol yang di samping Sarina nah jadi saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang dewasa untuk ada diplomat ada polisinya ada staff-staffnya dan lain-lain saat itu ya itu udah lama banget saat saya masih di kuliah kalian ini teman-teman yang masih milenial mahasiswa mungkin masih kecil banget ya saat itu eranya itu masih Facebook masih Facebook ya belum Instagram belum ada bahkan belum ada gitu saya sering kalau ngajar para murid ini ya beberapa kali mereka ngajak saya misalnya eh Zata anterin saya ke sini dong ke sana dong gitu ya sekalian latihan atau praktek bahasa Indonesia ya saat itu saya jalankan karena ya itu bagian memang bagian dari praktek dan juga ya karena saya masih kuliah saya seneng-seneng aja ya diajak jalan dan apa bertemu dengan lebih banyak orang lagi nah ada masa-masa misalnya nih salah satu gak salah satu salah banyak dari murid saya misalnya yang dari kedutaan itu ngajak Zata di sini kalau mau dugem dimana ya anterin dong gitu kan ada beberapa tempat misalnya saya nganterin mereka meskipun saya datang ke tempat tersebut saya gak minum misalnya saya pesennya Coca-Cola atau minuman lainnya gitu yang bukan alkohol tapi posisinya adalah saya duduk gitu bareng murid-murid saya bareng teman-teman bule saya di satu meja dan kalau di tempat-tempat seperti itu kan ya pasti cahayanya juga seadanya ya cahayanya remang-remang ada beberapa botol yang mereka pesan ada kacang ada apa segala macam dan mereka foto mereka posting di Facebook dan tag saya nah saat itu gak kayak sekarang kalau sekarang nih kita di tag di Facebook itu kita bisa milih jadi maksudnya muncul di timeline kita orang bisa lihat di timeline kita kalau kita approve kalau mereka nge-tag kita approve baru muncul tapi kalau dulu gitu ya ada masa dimana ya kalau ada orang nge-tag ya kita langsung ke-tag dan langsung muncul di timeline sehingga kebayang gak gitu ya kalau misalnya ada orang-orang yang cari tentang oh saya mau kerjasama nih sama Zata saya tidak bangun personal branding saya membiarkan jejak digital saya apa adanya dan ditentukan oleh orang lain ya mungkin salah satu yang akan mereka temukan adalah foto-foto mungkin mereka lihat ada foto agak-agak remang-remang Zata bareng beberapa bule ada alkohol gitu ya ada kacang dan lain-lain apa yang akan mereka pikirkan meskipun misalnya saya tidak perlu bilang saya gak minum atau saya kesana hanya mengantarkan mereka murid-murid saya gitu kan tapi kan kita tidak bisa mengandalkan komentar netizen gitu jadi saat ada orang cari yang ketemu adalah foto-foto waktu saya ngajar bahasa Indonesia misalnya ya itulah brand saya gitu ya kalau saya tidak mengontrol saya pengen dikenal sebagai apa saat orang lain cari saya apa yang mereka temukan gitu nah itu jadi kalau kita enggak disini kalau kita tidak mengendalikan gitu ya apa yang ingin dilihat orang ya if you are not branding yourself you can be sure others do it for you ya kayak tadi kalau saya enggak bangun personal branding saya biarkan apa adanya ya others do it for me ya teman-teman saya enggak niatnya enggak jelek pastinya ya ya mereka yang nge-branding saya dengan foto-foto tersebut misalnya seperti itu ya jadi teman-teman kita punya kontrolnya kontrolnya ada di kita jangan biarkan others yang orang lain yang melakukan brandingnya buat kita ya yang mereka enggak pilih-pilih ya apa aja di tag apa aja di posting mention kita dan lain-lain kalau bisa teman-teman yang mengendalikan kita mau dikenal sebagai apa sebagai siapa ya salah satunya adalah lewat yang kita pelajari hari ini yaitu lewat digital personal branding oke nah ini terkhusus terkhusus untuk teman-teman pemilik usaha ya dengan memaksimalkan bangun personal branding ini akan bagus sekali untuk bisnis kita karena kita jadi brand ambassador untuk diri kita sendiri saya yakin teman-teman terutama pemilik usaha pemilik UKM ya pernah misalnya meng-hire atau bekerjasama dengan content creator influencer ada yang hasilnya oke ya tapi banyak juga saya dengar yang hasilnya zong gitu udah bayar mahal-mahal entah itu barter entah itu bayar gitu influencer di sosial media dan hasilnya tidak memuaskan ya karena memang ternyata mungkin kita salah pilih influencer ya atau kita kurang teliti sehingga influencer yang kita pilih ternyata bukan influencer beneran gitu tapi lebih ke banyak misalnya followersnya palsu engagementnya palsu dan lain-lain nah daripada mungkin nanti kalau sudah ada budget oke lah kita hire influencer kita bisa lebih pilih yang lebih bagus gitu tapi menurut saya yang terbaik gitu ya yang jadi influencernya adalah harus kita dulu sebagai pemilik usaha kita harus jadi brand ambassador dari usaha kita sendiri lewat ya itu tadi digital personal branding ini keuntungannya banyak banget tidak hanya untuk menghemat yang tadi saya bilang ya kalau memang belum ada budget untuk content creator influencer dan lain-lain ini akan menghemat biaya kita dan memang trendnya juga saat ini orang-orang lebih percaya ya kalau ownernya sendiri misalnya yang bercerita yang menyampaikan ya saya sendiri saya sering banget bekerja sama dengan brand gitu saya sering melakukan endorsement tapi ada masa-masa kalau saya misalnya melihat postingan dari influencer selebgram dan lain-lain ya pasti terlintas ya iyalah dia dibayar gitu kan tapi saat misalnya ada owner lagi cerita tentang produknya saya bisa lebih suka gitu ya saya bisa lebih tertarik karena saya mikir ya dia yang paling tahu tentang produk dia dia benar-benar ambasador dari produk dia sehingga apa yang dia sampaikan ya pastinya lebih apa ya lebih relate gitu ya dan lebih lebih jujur dibanding kalau misalnya influencer atau orang lain yang melakukan oke nah kita sudah ngomongin banyak soal personal branding dan saya yakin teman-teman juga tahu banget gitu ya manfaat dari personal branding itu apa sehingga ada ya makanya ikut kelas ini tapi saya ingin highlight beberapa hal soal personal branding yang tepat ini benar-benar manfaatnya menurut saya luar biasa banget bahkan kalau dari pengalaman saya pribadi ini bisa membuka banyak pintu gitu ya membuka banyak pintu membuka banyak kesempatan apalagi buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya bangun personal branding dari sekarang itu benar-benar menurut saya suatu salah satu kekuatan menjadi salah satu kekuatan nantinya nah personal branding yang tepat itu bisa membawa kita pertama nih yang saya kasih api-api gitu pastinya ke peningkatan keterampilan gitu ya peningkatan keterampilan saya bisa bahkan saya merasa saya bisa janjiin ke teman-teman kalau teman-teman memang serius bangun personal branding banyak sekali testimoni bahwa yang terjadi adalah peningkatan skills dan ini relatif cepat sebulan dua bulan udah ngerasain banget kenapa ini terjadi gitu karena personal branding is a promise personal branding adalah janji janji kepada diri kita sendiri janji kepada calon klien calon konsumen kita kalau kita punya usaha personal branding itu adalah tentang memantaskan diri karena kita tadi udah janji misalnya nih teman-teman punya usaha gitu ya atau teman-teman punya profesi oh saya mau jadi misalnya lawyer handal lawyer profesional artinya teman-teman berjanji tidak hanya kepada diri sendiri tapi juga kepada calon klien yang mau pakai jasanya teman-teman nanti atau mau jadi konten kreator profesional pengen bangun personal branding sebagai konten kreator profesional ya sadar gak sadar teman-teman nanti akan berusaha memantaskan diri akan ikut mungkin sudah jago bikin konten tapi ada pelatihan konten kreator teman-teman ikut ada pelatihan fotografi meskipun sudah jago foto ya apalagi kalau pelatihan gratisan ya gitu ya teman-teman ikut gitu akan ada banyak hal yang teman-teman memang tidak apa gak ngerencanain kayak oh saat bangun personal branding saya mau belajar ini 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 enggak tapi biasanya teman-teman itu udah kayak otomatis aja udah auto gitu ya pengen memantaskan diri karena memang personal branding adalah tentang memoles diri kita itu nanti kita bahas lagi ya buat teman-teman dari UKM pastinya personal branding itu salah satunya adalah meningkatkan penjualan ya karena nanti saat personal brandingnya naik ngaruh banget ke bisnis brandingnya juga personal branding naik bisnis branding juga ikut naik yang salah satu tujuan utamanya pastinya adalah meningkatkan penjualan atau kesempatan berkolaborasi dapetin investor dan terbangun lah kepercayaan dari konsumen kepada kita dan kredibilitas juga meningkat gitu di bidang kita dan salah satu yang sering dikatakan oleh beberapa orang yang bangun personal branding adalah peningkatan kualitas hidup kok bisa ya niatnya bangun personal branding kok untuk misalnya untuk karir untuk usaha tapi kok salah satu hasil akhir yang sering disampaikan adalah peningkatan kualitas hidup saya banyak banget dan terutama diri saya juga ngerasain hal ini karena saat bangun personal branding ya itu tadi personal branding itu kan memoles diri tidak mengubah diri jadi orang lain tapi memoles diri jadi versi terbaiknya diri kita sehingga akhirnya saat skill bertambah otomatis peningkatan terjadi peningkatan kepercayaan diri kalau teman-teman yang masalah pekerjaan atau karir akhirnya mendapatkan karir yang diinginkan dapat promosi penjualan meningkat kesempatan untuk berkolaborasi hubungan dengan orang-orang terdekat menjadi lebih baik dan akhirnya ya memang ke peningkatan kualitas hidup pada akhirnya jadi saya seneng banget bahwa banyak sekali teman-teman yang ingin belajar atau ingin bangun personal brandingnya karena salah satu hasil yang banyak sekali dikatakan adalah peningkatan kualitas hidup dan ini saya berasa banget ya maksimal banget memang ya pengaruhnya dari personal branding ini oke sebentar ini agak-agak lemot ini laptop saya oke lagi lemot oke nah oke udah tau ya manfaatnya personal branding itu apa dan saya juga yakin teman-teman udah sering ngeliat tutorialnya di youtube misalnya atau baca panduannya gimana cara bangun personal branding yang tepat ada banyak cara sebenarnya ada banyak cara teman-teman bisa lihat tutorialnya di reels di instagram tiktok dan lain-lain tapi kalau dari saya pribadi ada beberapa tahapan yang bisa membantu memastikan bahwa personal branding kita bisa terbangun dengan baik sesuai dengan rencana kita nah yang pertama adalah canvas branding yang kedua mindset branding ketiga authentic branding keempat digital branding sebenarnya ada lagi satu lagi kelima PR branding tapi kita bahas sampai empat aja ini sebenarnya butuh seharian ya buat ngomongin ini tapi saya singkat aja canvas branding itu adalah dimana teman-teman cari ini saya mau dikenal sebagai apa ini teman-teman oret-oret gitu ya namanya canvassing ya apa sih kelebihan saya apa sih yang bisa saya berikan kepada orang lain apa sih nilai jual saya USP saya unique selling point saya dan seterusnya intinya di langkah canvas branding ini teman-teman cari tahu ya ingin dikenal sebagai apa ingin dikenal sebagai siapa personal brandingnya apa kurang lebih seperti itu lalu kedua adalah mindset branding dimana ya pastiin saat teman-teman sudah memutuskan mau bangun personal branding teman-teman punya mindset yang tepat ya itu mindset bertumbuh ya atau growth mindset yang udah harus terus update terus belajar yang harus apa yang sudah mulai bisa memilah-milah gitu ya misalnya apa yang perlu dipikirkan apa yang mungkin ya harus dilet it go ya dilepaskan gitu misalnya ini terutama kalau saya ngisi buat anak-anak muda banyak sekali yang pengen banget bangun personal branding tapi selalu masalahnya adalah aduh saya malu aduh saya takut dicie-ciein sama teman saya aduh saya takut dinyinyirin dan segala hal lainnya gitu sementara ya bangun personal branding ya kalau kita berhenti hanya karena diomongin orang gitu atau karena ada yang tidak nyaman dengan kita dan lain-lain ya rugi banget gitu kan kita berhenti kemudian ya tadi saya bilang peningkatan karir apa kerjasama sampai peningkatan kualitas hidup yang bisa sebenarnya kita dapatkan dari bangun personal branding kemudian akhirnya ya hilang begitu saja hanya karena pendapat orang lain yang menjatuhkan kita intinya adalah di mindset branding ini teman-teman sudah harus siap ya untuk terus belajar untuk bisa memilah-milah gitu ya bukan tidak memikirkan pendapat orang lain tapi jangan sampai pendapat orang lain yang jelek gitu menghambat teman-teman untuk bertumbuh lewat personal branding lalu kemudian langkah ketiga adalah authentic branding di sini teman-teman memastikan kembali ya memastikan kembali karena personal branding ada kata personal di situ ya harus sesuai dengan diri kita jangan misalnya gini aduh saya pengen bangun personal branding kayak dia aduh itu keren banget deh lalu teman-teman bangun personal branding seperti orang lain padahal aslinya teman-teman gak seperti itu gitu ya tidak sesuai dengan personalnya teman-teman ya mungkin tiga bulan kuat enam bulan masih oke tapi setahun dua tahun untuk berusaha jadi orang lain gitu karena teman-teman suka banget dengan dia dan pengen mirip seperti dia ya kan pastinya capek gitu ya jadi setelah langkah satu dua ya ketiganya adalah cek dan re-cek lagi bahkan sampai nih kalau authentic branding ini sampai kita mikirin soal penampilan di personal branding penampilan bukan utama ya tapi penampilan sangat penting ya yang tadi saya bilang contoh yang tadi di awal gitu ya soal penampilan karena personal branding itu ya dan di authentic branding ini adalah kita akan sering bertemu dengan banyak orang bekerja sama dengan banyak orang gitu ya berbisnis dengan banyak orang ada orang-orang yang baru kita temui yang belum tahu kapasitas kita belum tahu bahwa kita punya skill tertentu ya yang belum tahu bahwa kita bisa dipercaya dan punya kredibilitas manusiawi gitu kalau 3-5 detik pertama yang mereka lihat yang mereka scanning adalah penampilan kita ya setelah ngobrol setelah ketemu lama pastinya akan berubah ya karena akan kelihatan skill dan kelebihan-kelebihan kita lainnya tapi tetap aja gitu 3-5 detik pertama itu penting banget dan ya lewat penampilan ya sebenarnya kita tidak hanya menghargai diri kita sendiri tapi kita juga menghargai orang lain oke lalu berikutnya kalau langkah 1, 2, 3 sudah kurang lebih stabil secara offline barulah itu kita pindahin ke dunia digital ke dunia online nah ini banyak yang kalau teman-teman lihat misalnya ada orang ya bangun personal branding happening banget wah viral gitu 3 bulan orang terus-terusan ngomongin gitu tapi kemudian 6 bulan kemudian eh apa kabar ya eh apa kabar ya si B kok gak kedengeran lagi salah satu kemungkinannya tidak selalu gitu tapi kemungkinannya adalah karena tiba-tiba ujuk-ujuk langsung lompat ke digital branding ah saya mau bongkut ke personal branding lalu tiba-tiba semua membombardir dengan postingan-postingan di sosial media gitu ya ya mungkin akhirnya berhasil gitu misalnya jadi banyak dikenal jadi viral gitu ya tapi karena ujuk-ujuk tiba-tiba tidak stabil secara offline akhirnya ya ada yang beruntung gitu bisa bertahan lama ada juga yang 3 bulan 6 bulan kemudian sudah tidak kedengaran lagi sementara kalau kita mau personal brandingnya long lasting ya ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan jadi bener-bener canvassing dulu gitu ya memastikan ingin dikenal sebagai apa atau siapa jadi gak berubah-ubah 3 bulan bangun personal branding seperti ini lalu kayaknya saya cocoknya itu deh ganti lagi gitu loh lalu 2 bulan kemudian eh itu keren banget ya kayak itu ah saya mau bangun ya yang ada personal branding yang terbangun adalah kita orang yang labil misalnya seperti itu jadi canvassing itu penting banget dan bukan berarti gak boleh berubah ya tapi nanti itu kita bahas nanti aja sudah canvassing mindsetnya sudah tepat sudah cek dan recek lagi bahwa personal brandingnya sesuai atau tidak dengan diri kita lalu itulah yang kita pindahin ke dunia digital ini akan jauh lebih mudah ya akan lebih menghemat waktu dan menurut saya dari pengalaman saya ini akan lebih ngebentuk personal berani kita dengan lebih cepat tidak instan tapi thanks to social media ini akan jauh lebih cepat karena udah kebentuk 1, 2, 3 kita udah tahu apa yang harus kita tampilin di social media gak perlu coba-coba lagi misalnya ada ya misalnya tips saya pernah dengar coba aja bikin semua konten nanti lihat aja mana yang paling masuk ya iya gitu loh kalau coba-cobanya hanya butuh beberapa lama sementara bikin konten juga sebenarnya effort ya coba A bikin postingan ini kayaknya engagementnya kurang bagus bikin lagi apa segala macem ya kalau ketemu kalau enggak dan teman-teman udah keburu nyerah gitu kan jadi yang saya saranin adalah lakukan 4 langkah ini untuk memastikan bahwa nanti digital personal branding kita terbangun dengan baik oke nanti kalau ada waktu lebih kita bisa bahas itu lagi oke teman-teman biar gak bosen dan biar gak ngantuk saya pengen ngajak teman-teman untuk teman-teman untuk tebak-tebakan tadi di bagian canvas branding itu oke saya sambil ngecek waktu ya biar gak biar pas oke nah tadi di bagian canvas branding salah satu yang harus kita temukan adalah unique selling point kita apa sih yang membedakan kita dengan orang lain apa yang bikin bisa kita tawarin nih ke calon atasan kita ke kantor kita ke calon konsumen kita gitu kalau kita punya bisnis ke calon investor dan lain-lain apa nilai jual kita apa keunikan kita nah itu yang harus dicari biar kebayang ya aduh itu kayak gimana sih USP itu gitu ya nanti kita tebak-tebakan dulu biar teman-teman kebayang rulesnya adalah gini teman-teman nanti boleh jawabnya lewat chat gitu dan nanti saya ingin panitia boleh milih beberapa orang pemenang nanti hadiahnya adalah e-book personal branding nanti boleh kasih nomor teleponnya ke panitia biar nanti saya kirim oke thank you kasata ayo bapak ibu dan teman-teman nih ada e-book dari kasata nih ini luar biasa nih e-booknya aku aja gak punya oh salah ya khusus buat mbak Nurina mantap aku oke oke nah teman-teman siap ya tangannya sudah mulai di ini ya di keyboardnya nah rulesnya adalah nanti saya akan menyebutkan beberapa kata dan gak boleh kebanyakan mikir jangan overthinking saya mau minta teman-teman kalau saya menyebutkan beberapa kata ini dalam 3 detik siapa yang terlintas di kepala teman-teman ya nama siapa yang terlintas itu langsung tulis aja di chat ya oke saya akan mulai dalam 3 detik siapa yang terlintas di kepala teman-teman ya saat saya mengucapkan kata presenter tegas berwibawa silahkan tulis di kolom chat ayo teman-teman siapa nih yang wah langsung tuh nanda hidayati oh mata natswa oke cepat jawabannya ya mata natswa coki sitohang oke ini menarik sekali ya teman-teman tidak ada yang salah apapun jawaban teman-teman tenang aja gak ada yang salah tapi nanti saya memang akan memilih sebuah nama ya yang akan saya tampilkan disini oke waktunya 3 2 1 stop ya sudah tidak mengetik lagi teman-teman saya akan kasih jawabannya nanti silahkan panitia aja ya yang memilih pemenangnya jawabannya sudah bisa ditebak ya kebanyakan jawabnya Najwa Sihab nah yang jawab coki si hotang atau yang jawab ada si anwar misalnya roshiana si lalahi gak salah gitu tapi kebetulan gitu di banyak kesempatan saya bertanya kepada orang ya top of mindnya yang muncul adalah Najwa Sihab padahal saya gak bilang presenternya perempuan loh saya gak bilang gitu tapi banyak sekali bahkan pernah di suatu kesempatan yang sampai 90% jawabannya Najwa gitu ya kalau saya hadir di acara-acara yang pesertanya seumuran saya yang udah 40 tahun ke atas itu malah lucu gitu kebanyakan jawabannya kalau gak desi anwar rosiana silalahi tapi Najwa Sihab juga menjadi yang paling banyak dijawab juga gitu jadi kalau hari ini saya ingin menampilkan jawaban yang benar ya dalam tanda kutip di hari ini adalah Najwa Sihab jadi karena memang dalam 3 detik bahkan gak usah pakai mikir gak mikir apa-apa pokoknya kenapa kalau saya dengar misalnya kata presenter tegas beri bawah ya nama Najwa yang muncul ini artinya bahwa dia punya USP yang sangat kuat gimana nih caranya kita juga kalau ada beberapa kata disebutkan orang kepikirannya kita ya di bidang kita oke nanti ya nanti kita bahas lagi nah ada lagi nih satu tebak-tebakan lagi ini bisa personal branding bisa juga bisnis branding silahkan ya siap-siap dalam 3 detik siapa yang terlintas di kepala teman-teman saat saya menyebutkan kata-kata ini dessert box kekinian silahkan tulis di kolom ayo bapak ibu siapa yang suka di dessert box ayo ayo siapa ayo yang milenial atau apa boleh bisnis branding ya oke bagus sekali wah yang menjawab lengkap ya mas Aditya Joshua oke ya udah ya jawabannya sudah jelas jawabannya sebentar ya bittersweet by Najla sebenarnya ya bittersweet by Najla nah bisnis brandingnya bittersweet by Najla kalau personal brandingnya ownernya namanya Najla Bishir ya Najla Bishir jadi ini adalah contoh case dimana dia bangun bisnisnya bisnis brandingnya dulu jadi memang yang terkenal sangat terkenal adalah bittersweet by Najlanya dulu menjadi viral menjadi besar gitu ya berkembang seperti sekarang sehingga kemudian ownernya pemiliknya merasa ada kebutuhan untuk bangun personal branding juga karena orang sih udah bisa nebak bittersweet by Najla gitu pasti pemiliknya namanya Najla atau mungkin nama anaknya Najla pasti ada kaitannya dengan Najla gitu tapi Najla ini siapa nah barulah kemudian Najla Bishir bangun personal brandingnya sebagai seorang sebagai ownernya bittersweet by Najla dan sebagai seorang pemilik usaha ya sebagai entrepreneur nah teman-teman dengan contoh ini saya ingin bilang ke teman-teman bahwa bangun personal branding menemukan USP sehingga USP kuat kita USP kita kuat itu memang butuh waktu tadi lewat canvas branding dan mudah-mudahan nanti kita sempat juga bahas tapi untuk menilai berhasil tidaknya kita bangun personal branding adalah sesimpel apakah kemudian kita dikenal di bidang kita atau enggak oke kalau mungkin beberapa berpikir bahwa oh ya iyalah siapa sih yang gak kenal Najwa Sihab ya iyalah dia public figure tapi hey ada masa dimana Najwa Sihab awal-awalnya juga sama seperti kita baru memulai karirnya baru mau bangun personal brandingnya atau mungkin tidak sadar ya personal brandingnya sudah terbentuk kemudian akhirnya dia kuatkan lagi gitu karena memang personal branding yang terbentuk sesuai dengan keinginan dia sehingga akhirnya menjadi seperti sekarang jadi dia dikenal di bidang dia di televisi di bidang presenting ya tapi kita berhasil dikenal di bidangnya itu ya itu tujuannya kalau akhirnya dikenal di seluruh Indonesia seperti Najwa Sihab misalnya ya atau dikenal lebih luas lagi itu bonus tapi yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman dikenal di bidangnya misalnya teman-teman ingin bangun personal branding sebagai dosen di suatu bidang ya memang dikenal di bidangnya teman-teman gitu ya di dunia komunikasi misalnya dosen komunikasi di dunia hukum misalnya dosen bidang hukum dan lain-lain teman-teman harus dikenal di bidangnya saat nanti dikenal lebih luas lagi itu adalah bonus gitu ya jadi itu adalah contoh dari USP sehingga nanti teman-teman jadi kebayang ya oh USP saya apa ya nanti cara nyarinya gimana nanti kita bahas ya oke jadi tadi ya teman-teman ingat langkah 1, 2, 3 canvas branding mindset branding authentic branding barulah setelah 3 tadi itu kita lakukan secara offline jadi ada offline-nya dulu nih baru dipindahin ke dunia digital digital branding gimana nih caranya saya kasih apa tips cepatnya aja ya untuk maksimalin lagi nih personal brandingnya di dunia digital yang bisa dilakukan di awal adalah teman-teman audit dulu nih media sosialnya jadi nanti saat acara sudah selesai boleh nih cek-cek HP misalnya oh saya nih punya media sosial apa aja ya oh ternyata saya punya Youtube punya X ya atau Twitter punya Instagram TikTok dan lain-lain jadi audit dulu oh ternyata kita punya 5 dari 5 itu misalnya yang aktif cuma 1 atau cuma 2 ya terserah atau 5-5 nya aktif gitu ya saking memang punya banyak waktu untuk aktif di media sosial nggak apa-apa tapi kemudian pilih 1 atau 2 platform aja untuk dimaksimalin kenapa gitu bukannya the more the merrier ya semakin banyak semakin bagus tapi untuk bangun personal branding saya saranin mulai dari 1-2 platform dulu setelah itu sudah maksimal langsung boleh bangun lagi di tempat lain gitu karena kalau langsung misalnya punya 5 atau 10 media sosial ya kalau teman-teman punya resourcenya misalnya teman-teman punya asisten punya konten kreator ya hire videographer untuk bantu bikin konten-kontennya ya nggak apa-apa gitu kalau memang memang ada budgetnya tapi kan banyak dari kita termasuk saya pun di awal-awal ya saya mengerjakan semuanya sendiri yang ambil konten saya yang moto saya yang videoin saya yang bikin captionnya saya gitu yang posting saya semuanya kita ya kebayang kan kalau misalnya ada 5 atau 10 media sosial yang kita pegang malah jadinya berantakan atau mungkin terlalu random gitu ya jadi kadang-kadang yang aktif youtube kadang-kadang yang aktif instagram akhirnya sehingga semua jadi biasa-biasa aja tidak ada yang menonjol ya jadi saya saranin terutama kalau masih megang sendiri ya untuk individu ataupun usaha pilih 1-2 platform untuk dimaksimalin cari yang paling sesuai dengan diri kita atau bisnis kita misalnya gini saya nih lebih suka platformnya instagram gitu ya karena memang kalau saya pribadi ya instagram itu menurut saya adalah salah satu platform media sosial yang paling stabil yang dari dulu ya hype-nya gitu-gitu aja nggak pernah reboh banget tinggi terus down gitu ya tapi stabil dan itu menurut saya menjadi tempat yang enak banget untuk bangun personal branding tapi ada juga misalnya ya millennials misalnya bangun personal branding saya lebih cocok lewat tiktok gitu eh tapi tiktok nggak hanya untuk millennials ya untuk sekarang untuk segala umur ini sudah sudah oke ya karena tiktok nggak melulu harus tentang joget-joget atau nyanyi-nyanyi gitu ya tiktok juga kita bisa bikin tutorial bisa bikin apa edukasi dan lain-lain intinya adalah pilih platform yang sesuai dengan personal brandingnya teman-teman lalu setelah memilih satu atau dua platformnya bikin konsep dan perencanaan pada platform yang mau dipakai dan tentukan USP-nya karena USP-nya kita ini akan kita jadiin patokan untuk bahan postingan jadi nanti kita posting-posting sesuai dengan USP kita ya kayak misalnya tadi kalau Najwa Sihab misalnya dia presenter dia banyak sekali misalnya postingan awal-awal ya tentang kegiatan-kegiatan dia sebagai presenter misalnya kemudian maksimalkan bio social media kita gitu ya bikin konten sesuai USP yang mendukung karir dan usaha kita saya mau langsung kasih beberapa contoh ya biarkan atau kasih tahu ke orang lain siapa kita ya buat teman-teman yang masih ah yaudah ntar mereka juga tahu siapa saya ya iya gitu ya kalau di social media agak susah kalau emang pengen banget ya nyari kita ya bisa gitu ya tapi di social media itu begitu banyak pilihan orang itu punya kecenderungan untuk kalau dia lihat bio kita dia tidak tahu siapa kita atau apa yang kita tawarkan lewat bio udah skip skip karena begitu banyak pilihan ya misalnya ada yang mau nyari konten kreator ada yang mau nyari pembicara lalu kemudian dia dikasih ini nih ada nih berapa nama dikasih link ada 20 link misalnya nih lihat aja nih pilih aja dari sini ya biasanya ya manusia kebayang ya kalau dari awal buka aduh bionya gak menarik gitu ya aduh fotonya gak sesuai dengan personal brandingnya ya boro-boro kita mau lihat highlight story-nya mau lihat reels-nya mau lihat feed-nya apalagi sampai kirim pesan gitu ya buat nanya-nanya yang biasanya langsung skip lihat yang kedua lihat yang ketiga dan seterusnya jadi biarkan orang tahu ya langsung lewat bio kita sesimpel itu gitu ya kita sudah tahu bio itu penting kalau kita ngomongin digital personal branding bisnis branding ya bio itu bio instagram tiktok dan lain-lain ya atau kalau di blog misalnya up column about-nya atau di link-in juga gitu ya ini adalah tampak depan toko kita secara digital ya tampak depan tokonya kita mau kita jual memang jual produk jasa atau personal branding ya ini adalah tampak depan toko kita kalau orang gak tertarik lihat depannya toko kita ya boro-boro mereka mau masuk gitu ya sesimpel itu sih analoginya gitu nah pastikan jadinya adalah kalau yang ini nih sebelah ya udah tahu ya sebelah kiri saya ini Vina Mulyana jadi dia personal brandnya lebih kepada yang berkaitan dengan karir dia kasih tips-tips soal soal CV soal interview dan lain-lain dan yang sebelah kanan ini Dapur Linda Wati dia lebih ke bisnis branding dia bangun personal branding dan bisnis brandingnya juga awalnya lewat Instagram kemudian lewat Youtube dan TikTok dan seterusnya tapi saat orang-orang lihat ya bionya-bionya di Instagram di TikTok di Youtube dan lain-lain mereka langsung tahu apa sih yang ditawarkan oleh Vina apa sih yang ditawarkan oleh Dapur Linda Wati jadi sehingga kalau mereka tertarik mereka akan scroll ke bawah tapi kalau mereka sudah gak tertarik sama bio kita gitu ya ya langsung mereka ganti lihat akun yang lain oke sebentar nah itu tadi contoh bionya mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa membahas lebih lanjut hal yang lainnya sekarang lalu gimana nih kalau udah bangun udah memutuskan bangun personal branding tadi sudah melewati tahap canvassing udah ketemu nih anggap saja udah ketemu kita ingin dikenal sebagai siapa sudah ketemu unique selling point kita apa gitu sudah mindsetnya juga sudah tepat gitu teman-teman lalu sudah cek dan recheck lagi dan sudah dapet nih oh oke saya mau bangun di dunia digital saya mau pakai platformnya misalnya instagram dan tiktok lalu apa nih yang bisa teman-teman lakukan oke yang bisa teman-teman lakukan untuk memastikan oh sorry ini kayaknya ada yang ketutup ya tulisannya untuk memastikan bahwa teman-teman bisa membangun personal brandnya untuk entah itu cari kerja ya atau mendapatkan promosi atau membangun usaha ada metode yang sebenarnya ini metode marketing ya tapi bisa teman-teman pakai untuk mewujudkan goalsnya teman-teman ini adalah metode sos-tech bisa bisa teman-teman gunain sebenarnya nggak cuma untuk tujuan personal branding ya apapun ya teman-teman kalau punya kalau punya goals tertentu gitu ya bisa pakai ini nah ini metode ini sos-tech ini saya gunakan biasanya untuk mencapai goals-goals jangka pendek jangka panjang untuk wujudin goals ya saya senang banget pakai timeline-nya itu 3 bulan karena nggak terlalu lama ya tapi juga nggak terlalu sebentar gitu sehingga saya merasa punya cukup waktu untuk mewujudkan beberapa tujuan nah apa sih sos-tech ini teman-teman bisa lihat ya singkatannya disini saya bikin yang agak detail lagi sebentar nah ini situasi objektif strategi taktik action dan kontrol nah teman-teman saya yakin teman-teman pastinya kalau punya rencana punya goals punya resolusi ya tiap tahun ya pasti berusaha maksimal untuk mewujudkannya tapi seringkali terutama resolusi saya sering banget resolusi saya dari 10 setahun yang tercapai cuma 1 atau 2 sisanya kembali terulang jadi resolusi tahun depan jadi resolusi tahun depannya lagi gitu nah gimana caranya juga itu bisa kita pakai metode sos-tech ini juga oke metode sos-tech ini adalah kita analisa dulu situasi kita ya disini pastikan teman-teman menuliskan situasinya lagi ada dimana jadi saya misalnya nih saya pakai contoh kasusnya saya sendiri ya jadi ini sebenarnya saya lakukan awal tahun lalu ya bukan tahun ini awal tahun kemarin jadi awal tahun kemarin itu saya merasa bahwa personal branding saya mulai turun nih karena itu terlihat dari tawaran jadi pembicara dan tawaran pekerjaan atau endorsement berkurang secara drastis nah saya punya goals adalah wah anak saya yang kedua udah masuk kuliah gitu jadi udah ada 2 anak yang kuliah dan saya pengen bantu suami saya yang ngeringanin beban dia bayar kuliah dan bayar sekolah anak dan segala macam pengeluaran keluarga gitu saya bikin goals oke gimana caranya dalam 3 bulan saya bangun kembali personal branding saya saya kuatin lagi dan juga saya bisa mendapatkan pendapatan tambahan dan memang ada saya menuliskan angkanya gitu karena kebetulan anak saya dua-duanya kuliah dan lumayan banget ya pengeluarannya jadi saya menyebutkan angka saya menuliskan angka oke saya butuh tambahan segini nih oke dalam 3 bulan ke depan meskipun saat saya nulis ya merencanakan softech ini waktu itu masih kayak belum kebayang aduh itu puluhan juta gitu ya untuk dalam waktu yang singkat gitu ya lumayan banget apakah bisa terwujud dari mana nih nguhujudinnya saat itu saya tulis aja dulu jadi memang di bagian analisa situasi teman-teman tuliskan apa yang saat ini terjadi dan gak usah malu gak usah apa karena ini bukan untuk dipublis ini benar-benar untuk pegangannya teman-teman gitu dan saya juga sebenarnya yang saya tulis itu panjang dan banyak gitu tapi untuk keperluan contoh jadi saya tulisnya sedikit ya oke balik lagi analisa situasi saya menuliskan ya jadi saya tulis bahwa oh situasi saya saat ini misalnya waktu itu personal branding mulai turun pendapatan juga menurun dan itu ternyata terjadi karena saya sedang bekerja di sebuah agensi bekerja di sebuah agensi yang memang cukup makan waktu sehingga saya jadi jarang banget posting konten ya jarang banget hadir ke acara acara networking dan lain-lain jadi di analisa situasi ini kalau kita tulisin akhirnya kita tahu oh saat ini saya sedang begini dan ternyata penyebabnya adalah ini ya gitu jadi makanya nanti teman-teman nulisnya tuh nggak usah kayak kebanyakan dipikirin tapi udah pokoknya apa yang kepikiran apa yang terjadi tulis aja ya jadi saya juga waktu itu sampai oh nggak sempat posting ada undangan-undangan saya nggak datang saya tulis oke nah dari situation analysis ada lagi kolom objektif kita tujuannya apa where do you want to go gitu nah disitu saya tulisin goal saya adalah dalam 3 bulan saya ingin memastikan personal branding saya terbangun dengan baik sehingga tawaran-tawaran kerjasama ya bikin konten jadi pembicara dan lain-lain semakin berdatangan dan saya menghasilkan waktu itu misalnya saya nulis misalnya 80 juta misalnya gitu ya dalam 3 bulan untuk bayaran semesteran anek-anek misalnya kayak gitu ya nah itu objektifnya teman-teman tulis sesuai dengan tujuan teman-teman masing-masing lalu kemudian kita pindahin ke strategi disini how do you get there gitu ya ini lebih ke gimana sih caranya nah ini sudah sering teman-teman lakukan pastinya saat bikin resolusi goals dan lain-lain nah saya di bagian strategi ini misalnya saya nulis oke untuk menguatkan branding saya ya saya sudah belajar dari dulu semakin sering saya posting yang relate dengan personal branding saya itu banyak tawaran berdatangan berarti salah satu strategi yang saya harus lakukan adalah kembali aktif posting sesuai branding kemudian nerusin lagi beberapa akun branding yang sudah sempat terbengkalai karena sibuk bekerja di agency kemudian melanjutkan buku yang sedang saya tulis dan lain-lain ada beberapa strategi yang saya tuliskan tapi masih broad maksudnya masih masih luas nah teman-teman banyak orang atau beberapa orang gagal mencapai goalsnya adalah karena banyak dari kita termasuk saya sebelumnya ya yang hanya berhenti sampai di strategi hanya berhenti sampai di strategi ya kayak saya waktu setiap tahun ya selalu sama salah satu goalsnya adalah nurunin berat badan misalnya wah bikin strateginya macam-macam daftar gym olahraga seminggu tiga kali segala macam tapi hanya berhenti sampai strategi sehingga saat saya aduh lagi banyak kerjaan aduh gak sempat ke gym misalnya oh lagi gak ini apa segala macam akan begitu mudah terpatahkan makanya kalau di sostek ini harus diturunin lagi jadi taktik dimana disini memang how do you do you get there juga gimana cara kita mencapainya tapi lebih ke individual step ke langkah-langkah yang lebih detail lagi kayak misalnya nih tadi di strategi saya tulis kembali aktif posting sesuai branding nanti di bagian taktiknya saya bahkan sampai menulis lebih detail oh saya mau hire admin untuk bantu saya ngurus 4 media sosial yang saya punya gitu kan nah udah ya taktik pokoknya tulisin dengan lebih dalam itu kita turunin lagi menjadi action nah ini action disini bukannya action kita langsung melakukan enggak gitu tapi lebih ke specific action untuk setiap langkah kayak tadi misalnya nih bahkan di taktik saya nuliskan hire admin untuk bantu ngurus 4 media sosial saya di bagian action yang saya tulis ya di rumah itu banyak banget bahkan saya sampai sedetail oke hubungi admin lama untuk kembali kerja misalnya namanya ilham bahkan saya sudah sampai actionnya itu adalah hubungi ilham untuk nanya dia mau enggak balik lagi kerja sama saya terus saya juga bikin besok hari Selasa tanggal sekian-sekian jam sekian telpon ilham gitu bahkan sampai mau nelfon aja saya masukin ke action gitu karena kalau enggak ya saya akan mikir oke entah ya kalau sempat oh ya pasti minggu depan saya pasti akan nelfon pasti kok pasti gitu kan ya tapi namanya hidup ya ada ini itu dan akhirnya mundur-mundur-mundur jadi yaudah entah aja lah gitu makanya penting banget sampai spesifik action untuk setiap langkah ini kita tulisin gitu ya dan terakhir tapi juga bagian yang terpenting adalah how do you know you have arrived gimana caranya nih kita tahu bahwa kita udah mulai nih berhasil ya atau mulai sudah on track ya ini adalah kita punya kontrol disini menariknya adalah banyak dari kita yang oh yaudah sebulan sekali aja kita cek dan re-cek lagi nih berhasil atau enggak udah sampai mana nih progressnya gitu tapi kalau misalnya teman-teman goalsnya adalah untuk 3 bulan ke depan misalnya saya saranin adalah bikin weekly atau maksimal banget by weekly check-in gitu ya jadi nge-ceknya itu kontrolnya itu seminggu sekali atau maksimal banget 2 minggu sekali karena kalau sebulan sekali ya 3 bulan cuma 3 kali sementara salah satu yang bisa atau bantu memastikan bahwa rencana kita berhasil lewat sospek ini adalah kontrol ini gitu ya karena manusia itu saya ya saya ambil contoh gini kalau misalnya nih saya weekly check-in ada beberapa hal misalnya tadi wah miss nih saya hubungin ilham harusnya kemarin tapi wah karena kesibukan bikin konten jadi pembicara dan lain-lain saya enggak sempat gitu ya yaudah pas saya cek minggu ini wah udah kelewat nih telepon si ilham saya langsung guru-guru memutuskan oke saya telepon ilham sekarang atau oke saya schedulein besok pagi saya harus telepon dia gitu kita membuat keputusan untuk meng-cover hal yang terlewat tadi itu cepat tapi kalau misalnya teman-teman bikinnya nih kelamaan untuk goals 3 bulan teman-teman bikinnya sebulan kemudian baru di cek waduh ini belum sempat telepon ilham wah belum sempat nih meeting sama desainer baru nih untuk bantu saya nge-rejain postingan blog saya misalnya aduh udah kebanyakan yaudahlah udah kelewat jauh yaudahlah nanti-nanti aja gitu nah biasanya kalau kelamaan nih ya check-innya atau nge-checknya itu biasanya akan bikin kita jadi balik lagi ke nol gitu ya yaudahlah nanti yaudah bulan besok lagi saya akan mulai lagi ya biasa ya kayak diet oke besok saya baru mulai diet oh bulan depan saya baru mulai apa gitu ya jadi pastikan bagian kontrolnya disini teman-teman kontrolnya seminggu sekali paling lama dua minggu sekali gitu ya nah ini dalam tiga bulan saya waktu itu berhasil mencapai apa yang saya rencanakan karena saat saya makin sering posting kemudian penawaran menjadi makin banyak kerjasamanya pun akhirnya juga meningkat yang biasanya mungkin angkanya di suatu angka gitu ya yang angkanya kisarannya angka-angkanya sama terus setelah saya melakukan sostek itu jauh bertambah penawaran dan angkanya juga dan saya mau kasih sebentar ada nggak oh oh nggak ada saya tuh saya lupa masukin gitu ya jadi ada testimoni terbaru dari salah satu yang sudah ikut kelas dan dia melakukan sostek jadi itu bikin saya terharu banget gitu jadi dia cerita dia tinggal di Medan dia tinggal di Medan dan dia lagi pengen banget beli tanah di samping rumah dia jadi di samping rumah dia ada tanah kosong gitu ya dia pengen banget beli itu karena bapaknya mulai sakit-sakitan ya bapaknya tinggalnya tidak bareng dia gitu ya mungkin beda kota ya di Medan juga tapi beda kota gitu dan dia pengen apa bapaknya tinggal sama dia gitu ya dan bapaknya itu suka banget beli terkenak ayam jadi dia pengen beli halaman atau tanah di samping dia itu sehingga nanti kalau bapaknya tinggal sama dia bapaknya bisa punya kandang ayam di sebelah rumahnya gitu kan terus dia bilang sama saya saya mau bikin sostek buat ini saya nggak kebayang belum kebayang ya duitnya dari mana apa segala macem gitu tapi dia bikin sendiri dan saya nggak nggak tahu apa yang dia bikin ya karena itu pribadi ya sifatnya tapi dia bilang dia cerita gitu bahwa dia bikin perencanaan pokoknya dalam tiga bulan gimana caranya dia bisa beli tanah di sebelah gitu dan bisa bikin bapaknya tinggal sama dia lalu dua nggak sampai tiga bulan ya dua bulan setengah kemudian dia menghubungi saya sampai screenshot ya ada ini sertifikat tanah gitu ya apa perjanjian jual beli dan lain-lain dan dia cerita ke saya Mbak Zata pas menjelang ulang tahun saya saya dikasih hadiah saya dapat beli yang sebelah ya terus bapaknya beli tanah di sebelah dan juga bapaknya yang belum lama ya dua mingguan yang lalu katanya berada di rumah sakit sudah udah membaik dan mau tinggal di tempat dia gitu dan sekarang saya kalau ngeliat update-updatean dia di sosial media dia lagi bikin update aduh keren banget gitu ya lagi apa sih panen telur apa ngambil telur ayam gitu nanam kangkung apa segala macam di samping rumah dia dan ada bapaknya juga tinggal sama dia dan saya mikir wow gitu ya dalam tiga bulan loh dalam tiga bulan ya waktu itu tujuan atau goalsnya dia ya untuk beli bisa beli tanah di sampingnya dan gak sampai tiga bulan itu terjadi karena dia bener-bener melakukannya dengan langkah-langkah ini sampai detail banget dia bilang sampai actionnya itu bahkan dia bilang satu poin itu satu halaman kayak situation analisisnya dia bikin satu halaman gitu kayak halaman HVS gitu dia tulis saat ini gimana-gimana tujuannya apa bahkan sampai actionnya pun sedetail apa sampai dia bilang sampai salah satu tambahan dia kan bikin konten sampai dia ngerencanain bikin konten setiap hari jam segini meskipun dia punya anak kecil dan dia ngikutin semua yang dia tulis dan akhirnya bisa tercapai nah mudah-mudahan metode soft stack ini bisa teman-teman pakai juga untuk bangun personal brandingnya atau mungkin usaha atau tujuan-tujuannya yang lain ya cuma memang ya itu tadi diperlukan konsistensi sama aja kayak bangun personal branding soft stack juga perlu jadi nanti teman-teman boleh nih kalau dapet slides ini bisa di print atau ditulis aja gitu ya nggak mesti di print di HVS gitu misalnya soft stack halaman pertamanya analisa situasi halaman kedua dan seterusnya nanti teman-teman silahkan coba sendiri dan mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa dicapai ya dalam 3 bulan ke depan oke saya masih punya waktu Mbak Nurpina aman Kak Sata ini luar biasa nih kayaknya perlu terik nafas dulu nih Kak Sata iya nih tapi tadi keren ya Kak Sata ya ada soft stack itu itu pasti membantu banget nah ini sambil izin nih Kak Sata udah banyak nih yang teriak-teriak sama aku Japri nih Kak Sata Japri-nya apa? mau dong materinya keren banget boleh ya Kak Sata ya nanti aku bagikan ke teman-teman ya boleh boleh banget boleh banget ya siap oke ini Soe udah pada teriak-teriak wah materinya bagus mana rekamannya waduh belum belum selesai udah ditanya rekamannya belum selesai ya oke oke nanti dibagikan silahkan dibagikan ya siap oke ini aku kayaknya ini bagian terakhir si LinkedIn ini ya terutama ini berguna banget mungkin buat yang masih kuliah yang sedang cari kerja atau yang memang sudah di profesi tertentu ya gitu ya tapi masih pengen ngembangin lagi ya personal brandingnya secara profesional lewat LinkedIn jadi saya mau share sedikit bagaimana LinkedIn ini bisa jadi CV CV digital kita portfolio digital kita nah saya nggak yakin nih teman-teman disini pernah ngalamin ya masa-masa ngirim CV lewat post kalau kita pernah ya Mbak Nurina Pak SD juga pernah ya pernah ya tapi anak sekarang kayaknya udah lewat email ya bahkan kalau sudah ada jalur sudah kenal atau sudah beberapa kali berkomunikasi bahkan sudah boleh ya untuk kirim CV lewat WhatsApp juga ya ada beberapa yang seperti itu nah buat teman-teman terutama yang masih kuliah gitu ya saya ingin cerita sedikit gitu bahwa saat saya masih kuliah mungkin 25 tahun yang lalu gitu ya saya ingat banget gitu ya saya kirim CV ya menjelang udah tahun-tahun terakhir gitu saya kirim CV lima lima CV ke lima perusahaan pakai amplop warna coklat gitu ya pakai perangkok gitu kirimnya lewat kantor pos dan itu saya menerima jawaban cuma satu dari lima cuma satu itu pun kayak tiga minggu kemudian kan zaman dulu nih buat teman-teman yang belum tahu kalau enggak berhasil ya berhasil dapetin pekerjaannya atau enggak itu dihubunginnya kalau enggak lewat telepon adalah lewat surat nah tiga minggu kemudian saya dapet surat gitu ya dan itu adalah surat penolakan maaf kamu belum berhasil ya mendapatkan posisi ini seperti itu kurang lebih dan saya mikir ya ampun ini kalau setiap langkahnya saya harus ngirim ya budget saya sebagai anak kuliah waktu itu gitu harga amplop nge-print ya nge-printnya juga masih di apa apa toko-toko deket kampus gitu ya nge-print terus beli amplop coklat beli apa sih udah berapa tuh perangkok gitu kan nah terus saya ngobrol sama dosen saya dan dia kemudian ngomong gini yaudah Zata kamu kalau mau hasilnya cepat nih cepat dapet ya telpon atau surat gitu kamu kirim aja 100 CV 100 CV masa sih gak ada yang nyangkut gitu dari 100 iya sih bener ya masa sih gak ada yang nyangkut gitu tapi yaudah saya ngirim banyak banget CV waktu itu saya inget sampai harus minta melas-melas ke orang tua gitu untuk kasih budget tambahan sampai saya sempat juga kerja apa jagain warnet waktu itu ya demi dapat tambahan karena mahal banget gitu beli perangkok 100 biji gitu kan dan ya bener seperti kata dosen saya ya masa sih gak ada yang nyangkut ada beberapa yang nyangkut itu setelah beberapa minggu kemudian dihubungin dan akhirnya saya mendapat pekerjaan pertama saya waktu itu lewat kirim 100 kurang lebih 100 CV nah teman-teman saat ini beruntung banget karena sudah tidak tinggal hidup di era itu ya dimana sekarang kirim CV sesimpel ya masih ada yang offline ya kirim dalam bentuk cetak tapi banyak banget yang kirimnya sudah bisa lewat email bahkan sudah bisa lewat whatsapp dan lebih kerennya lagi sekarang sudah ada link in dimana ini adalah jadi CV-nya teman-teman jadi portfolio digitalnya teman-teman buat yang karir ya ataupun juga buat usaha bisa jadi portfolio digital nah kelebihan dari link in ini sebagai CV digital gak cuman kita yang saat kita mau nyari kerja ya kita kasih ke orang lain tapi bahkan kita lagi gak nyari kerja nih misalnya ya tapi ada justru ada orang lain yang lihat CV kita dan dia tertarik gitu dan dia ngajak kita kerjasama atau ngajak kita kerja dan dengan penawaran yang mungkin lebih dari pekerjaan kita sekarang ya itu balik lagi nanti ke teman-teman gimana ya tapi intinya adalah link in ini bikin kita jadi punya CV yang dua arah gak kita yang cuman ngirim nih saya mau ngelamar atau saya mau kerjasama ini CV saya tapi saat kita gak ngapa-ngapain pun ya atau belum terpikir untuk pindah kerja atau dan lain-lain tapi kalau ada orang yang tertarik dengan kita mereka bisa ngubungin kita dan mengajak kita kerjasama tapi link in yang seperti apa sih yang bisa jadi CV yang bagus buat kita yang bisa menarik orang lain calon investor calon pemberi kerja ya calon klien dan lain-lain untuk bekerjasama dengan kita gitu nah ini ada beberapa tips sederhana saya pakai contohnya adalah salah seorang teman yang bekerja di di apa di international talent acquisition itu posisinya maksudnya dan dia adalah ISEC alumni ya dari sebuah lembaga internasional anak muda ya mungkin teman-teman disini juga ada juga yang anggotanya nah sama seperti CV ya pasti ada foto ada gambar hanya saja kalau di link in ini kita memang lebih casual tapi casual tetap formal gitu tapi kalau misalnya kita di CV biasanya fotonya formal banget ya dengan background tertentu gitu tapi kalau di link in teman-teman malah saya saranin untuk fotonya dan background fotonya sesuaikan dengan personal brandingnya teman-teman kalau masih kuliah nggak apa-apa kalau fotonya masih pakai jaket armamater ya gitu tapi kalau misalnya sudah ketemu nih mau bangun personal branding seperti apa kalau bisa latar belakang foto dan juga foto profil kita sesuai dengan personal branding yang ingin kita bangun kayak misalnya contohnya Elias disini dia kerja dia di sebuah perusahaan yang fun misalnya ya yang menurut dia fun casual gitu ya dia warnanya disesuaiin dengan perusahaannya dia gitu kemudian di profilnya dia di bio-nya dia ada kata yang dia tulis people person nah ini yang menarik dari link-in link-in ini memang formal gitu tapi teman-teman bisa nyelipin hal-hal yang pokoknya teman-teman saya pengen ngasih tau orang saya tuh orangnya misalnya ramah saya orangnya friendly saya orangnya fun gitu nggak apa-apa diselipin jadi kayak misalnya nih Elias dia tulis serius ya International Talent Acquisition Isaac Alumni tapi dia juga nambahin bahwa dia adalah people person orang yang mungkin yang ramah yang senang bekerja sama dan lain-lain sehingga foto profilnya pun menyesuaikan dengan brandingnya dia dia foto ya dengan background perusahaan dia yang biru warnanya oke dan kemudian ya karena di perusahaan dia boleh pakai kaos ya dia pakai kaos gitu kan pakai laniard gitu ya sesuaikan aja ya dengan bio-nya dengan fotonya ini adalah contoh bio-nya dia yang menurut saya bisa teman-teman contoh sesuaikan dengan personal branding masing-masing dan yang terpenting jangan biarkan bagian belakang nih yang apa latarnya ini kosong atau gambar yang sudah disediakan oleh link-in kalau bisa ini teman-teman yang isi sesuaikan dengan personal brandingnya teman-teman buat teman-teman yang punya usaha misalnya UKM ya latar belakangnya misalnya bisa koduknya teman-teman ya misalnya ada lemari-lemari koduk gitu atau ruangan kerja dan lain-lain oke lalu berikutnya kolom about nah ini nih kita udah disediain kolom untuk memperkenalkan diri kita lalu kemudian misalnya kita hanya isi 1-2 paragraf itu juga kita bikinnya misalnya terburu-buru gitu ya dan saat orang baca ya orang gak kenal-kenal ya gak banyak dapat informasi juga dari kita nah itu sayang banget udah disediain kolom about buat kita pitching nih untuk kita memperkenalkan diri kepada orang lain kita menjual diri kita ya secara positif gitu masa gak kita manfaatin dengan maksimal nah tip saya about itu jangan terlalu panjang tapi juga tidak pendek jangan pendek ya jadi teman-teman tulis dulu terserah mau tulis di word atau tulis tangan atau segala macem teman-teman tulis lalu baca lagi pokoknya nih bayangin kalau ada orang gak kenal saya lalu baca ini mereka ya kurang lebih dapat gambaran ya pasti kan tidak akan bisa banyak-banyak banget juga tapi minimal mereka dapat gambaran siapa saya kayak bayangin aja kalau teman-teman nonton kontes ya apa kontes entrepreneur untuk dapetin modal dan lain-lain disuruh ngomong apa elevator pitch atau apa istilahnya gitu ya coba dalam 3 menit ceritakan tentang diri kamu nah bayangin aja about juga kayak gitu ya dalam satu halaman mungkin isinya 5 sampai 6 paragraf teman-teman ceritakan tentang diri teman-teman untuk pastikan mereka langsung kayak dapet gambaran oh dia orangnya seperti ini-ini-ini dia skillsnya ini-ini gitu ya jadi jangan sampai kolom about cuma sedikit ya tidak jelas gitu apalagi kalau jangan sampai kosong ya jadi kolom about itu penting banget udah disediain tempat untuk ngenalin diri tolong dimaksimalin lalu berikutnya ini nih yang sebenarnya sederhana tapi banyak juga yang miss gitu ya bagian experience oh saya udah nulis kok experience saya saya tulis semua saya udah pernah bekerja di mana atau yang masih mahasiswa saya udah jadi volunteer di sini-sini-sini oke ya sudah benar-benar ya tapi sebaiknya kalau di kolom experience itu tidak hanya menuliskan kita pernah bekerja di mana sebagai apa tapi kalau bisa saat bekerja di suatu tempat teman-teman juga tuliskan pencapaian apa yang sudah dicapai saat bekerja di posisi tersebut gitu jadi jangan biarkan yang kayak kita ngebayangin ya udah nanti juga kan pas interview ditanyain nih pas kerja di sana gimana dulu gitu kan sebelum ditanya kita ngasih bahkan udah ngasih informasinya kepada orang yang melihat CV kita contoh nih misalnya saya waktu itu waktu masih kuliah saya tadi ya kerja misalnya jagain wangnya terus jadi admin sosial media misalnya kayak gitu saya tulis misalnya disini admin sosial media perusahaan X misalnya gitu padahal cuma jadi admin doang gitu ya misalnya dari tahun 2001 sampai 2005 misalnya kayak gitu nah disitu saya tulisin saya melakukan apa saat saya jadi admin itu saya misalnya nulis selama saya yang pegang misalnya dari kurun waktu tahun sekian sampai sekian followers twitternya naik 30% misalnya selama kurun waktu sekian sampai sekian terjadi peningkatan engagement sekian pernah mengadakan 3 event yang salah satunya adalah event terbesar perusahaan tersebut misalnya gitu intinya adalah kita kasih tau apa pencapaian kita gitu ya lewat experience ini jadi gak cuman pernah kerja di mana tahun berapa sampai tahun berapa tidak tapi pastikan kita tulis juga apa yang dilakukan atau pencapaian yang sudah kita lakukan di perusahaan tersebut volunteer experience buat teman-teman yang masih kuliah apapun ya kegiatan teman-teman yang berkaitan dengan volunteering itu bagus banget untuk ditaruh dan yang saya mau highlight ini skills and endorsement terutama endorsement jadi bagian ini sebenarnya simple banget tapi luar biasa manfaatnya kayak ada orang misalnya gini aduh saya pernah sebenarnya pernah nih kerja di perusahaan X oh saya pernah nih magang di perusahaan B gitu saya kenal nih sama onernya saya kenal nih sama manajernya gitu nah itu orang-orang itu kita minta untuk kasih endorsement di page link-in kita minta mereka untuk menuliskan waktu kita bekerja di sana skill kita apa atau mereka punya kata-kata apa yang bisa mereka kasih ke kita gitu loh ya ke link-in kita banyak yang misalnya aduh gak enak aduh malu gitu teman-teman sesimpel kita kasih link-link-in kita kita kirimin ke mereka misalnya ya basa-basi dulu apa kabar Pak Bu gini Pak Ibu saya mau minta tolong dong kasih endorsement di link-in saya langsung aja permudah daripada dia buka link-in cari-cari nama kita langsung aja kasih link-nya kalau gak keberatan boleh ya kasih endorsement ini link-nya ya kalau memang tidak ya gak apa-apa juga gitu tapi ya pastinya dari banyak orang yang kita hubungin apalagi sudah dipermudah dengan kasih link mereka tinggal klik buka tulis atau centang-centang endorsementnya itu sudah apa ya menurut saya dari kita minta 10 orang ya mungkin sudah bisa dapet 5 gitu karena endorsement ini bagian yang penting dan mudah didapat udah disediain kita gampang juga mintanya kok banyak banget gitu yang belum atau tidak melakukan hal ini oke itu tadi link-in yang bisa digunakan sebagai CV untuk teman-teman yang memang untuk meningkatkan karir atau juga bahkan yang punya bisnis juga bisa memanfaatkan link-in oke itu sekian dari saya kita bisa diskusi boleh tanya apa aja bahkan yang gak ada di materi hari ini juga boleh saya balikin lagi kembali iya thank you Kak Sata gimana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seru banget ya kita bener-bener dapet tadi sesuatu yang luar biasa itu adalah terkait dengan apa tadi Kak sos 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 oke nah ini luar biasa banget ya Bapak Ibu dan teman-teman pasti baru banget apa dapet tuh untuk sos sos jangan lupa nanti materi pasti saya bagikan Bapak Ibu dan teman-teman ada nanti saya bagikan di grup whatsapp kita gitu ya nah tapi gini nih Kak Sata nah ini pasti teman-teman penasaran nih kalau teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman UMKM nih yang punya usaha itu mereka pasti lagi bingung gini loh Kak saya itu harus mengarahkan diri kemana sih Kak maksudnya kemana tuh gini kan mereka belum punya bayangan ya Kak ya mau jadi personal seperti apa gitu ya mau di branding kemana gitu nah kalau dari Kak Sata ada tips gak sih misalnya kalau mereka mahasiswa apakah mereka harus di branding serius atau tiba kalau syukur-syukur kalau mereka udah tahu ya oh saya mau jadi konten kreator nah untung nih Kak tapi kalau yang masih mau saya mau jadi pekerja nih tapi brandingnya kayak apa gitu atau yang punya usaha nih Kak sambil ngingetin sebentar Kak Sata sambil ngingetin Bapak Ibu dan teman-teman tadi sudah ada dua pertanyaan si Kak Sata nanti saya bacakan setelah ini ke Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang ngerasa punya pertanyaan yuk segera diketik di kolom chat nah oke Kak silahkan gimana tuh Kak itu menarik banget pertanyaannya benar relate banget ya terutama buat teman-teman mahasiswa disini wah saya masih mahasiswa masih belum tahu mau bangun personal branding seperti apa eh gak juga ya bangun personal branding sebagai mahasiswa mahasiswi mahasiswa ke mahasiswi seperti apa gitu kayak misalnya nih teman-teman punya kegiatan apa misalnya jurusannya apa mahasiswa psikologi mahasiswi hukum gitu belum tahu mau bangun personal branding seperti apa itu bangun tadi sebagai seorang mahasiswi psikologi yang kredibel sebagai mahasiswa hukum yang kredibel contohnya nanti gimana misalnya nih teman-teman posting ya tetap teman-teman sebagai seorang mahasiswa sebagai anak muda ya postingannya bisa beragam gitu kalau seneng makan kulineran ya postingannya banyak soal kulineran nongkrong di cafe ya silahkan gitu tapi pastikan bahwa teman-teman juga bawa personal brandingnya sebagai mahasiswa yang aktif misalnya ya mahasiswa di bidang psikologi yang kredibel contohnya misalnya ya sesekali ada kegiatan organisasi lagi jadi volunteer dan lain-lain itu kita posting gak harus sering-sering loh misalnya posting seminggu tiga kali sekali posting acara nongkrong bareng teman-teman di coffee shop atau seneng makan posting kuliner nah satu lagi adalah posting yang menunjukkan personal brandingnya teman-teman mahasiswa di bidang psikologi misalnya gitu ya ya sesekali terlihatkan kayak misalnya oh lagi ada baca buku baru nih buku psikologi boleh nih lagi sambil ngopi bareng teman-temannya di coffee shop di foto dari atas gitu ya bareng kopi dan lain-lain ya pokoknya ala-ala jaman sekarang lah foto-foto instagramable gitu ya fotonya buku psikologi yang lagi dibaca gitu kemudian nanti di captionnya misalnya summary tentang isi buku tersebut gitu lalu minggu depannya ada kegiatan volunteer lagi ngajar di sekolah mana gitu ya di SD mana atau lagi ada kegiatan apa gitu posting lagi jadi seminggu tiap minggu itu ada satu postingan yang personal brandingnya teman-teman sebagai mahasiswa atau mahasiswi jadi harapannya adalah gini nanti teman-teman apapun ya nanti profesi yang diincar gitu kalau ada orang yang mau cari tahu kita itu siapa bahkan sampai zaman kuliahnya mereka sudah lihat oh ini orang ya emang dari zaman kuliah aja emang udah aktif memang sudah kredibel memang sudah bisa dipercaya gitu atau sesimpel nih kayak waktu saya pernah saat bekerja di sebuah law firm asing kami cari volunteer mahasiswa untuk acara namanya barcamp ya acara di law firm kami gitu acara internasional itu kita carinya ya itu berdasarkan sosial media gitu kan banyak nih yang daftar kita lihat wah yang ini oke nih kayaknya dia mahasiswa yang kredibel banget cocok nih kita jadikan leader misalnya untuk bagian yang ini ini yang cocoknya buat yang ini bahkan kita seperti itu nanti berkembang ya mau jadi lawyer mau jadi psikolog atau apapun nanti ya nanti disesuaikan tenang aja kok manusia itu berkembang personal branding juga berkembang jadi jangan mikir kalau saya bangun personal branding seperti ini harus sampai 10 tahun ke depan saya harus bangun personal branding seperti ini enggak tapi nanti saat kita berkembang kita evolve berubah ya personal brandingnya juga menyesuaikan enggak apa-apa gitu loh seperti itu kurang lebih oke kak Sata tapi berarti tetap harus hati-hati ya kak ya nanti nongkrongnya apa you can see pakai ini nanti jadi ilfil gitu ya oke nih kak Sata ada beberapa pertanyaan nih kak Sata ini dari aku dari atas dulu deh manjat dari atas dulu tadi ada udah ada dua nih kak oke nanti kan anda pengen langsung komunikasi katanya nanti ya kan anda ya sabar ya tenang kak oke ini dari pertanyaan dari kak Ansor nih ini sih agak di luar persona branding nih kak jadi beliau nih katanya gini di screen rumah saya belum ada toko kelontong gitu ya nah saya sudah menyiapkan tempat untuk buka toko kelontong namun setelah mengamati kondisi lingkungannya nggak kondusif kak alias sepi nah dia tanya bagaimana membangun usaha jika kondisi seperti ini ayo loh kak udah tau sepi gitu ya gimana kak wah ini kayaknya Mbak Nurina nih harusnya yang jawab ya boleh ya kak kalau apa saya jawab nanti Mbak Nurina ini nanti saya kayaknya agak freeze tadi ya sebentar oke kedengeran nggak Mbak Nurina kayaknya udah udah amantah siap tadi freeze oke oke itu memang nggak terlalu berkaitan dengan hari ini ada tapi kaitannya sedikit ya mungkin saya bisa nambahin misalnya nih mau buka toko kelontong tapi tempatnya sepi ya mungkin mulai dipikirin aja apa nih usaha yang cocok ya masih berkaitan dengan toko kelontong tapi lebih spesifik lagi nih sehingga orang meskipun itu tempatnya misalnya sepi atau agak jauh atau agak susah dijangkau tapi karena memang yang dijual ya spesifik orang mau bela-belain dateng itu pertama ya misalnya contohnya saya kebayangnya gini toko plastik ya itu kan toko ini ya banyak jual kayak nggak cuma plastik ya maksudnya toko plastik tuh jual bahan-bahan kue ada gitu kan wadah-wadah kue dan lain-lain itu kan spesifik dan nggak di setiap tempat ada gitu jadi menurut saya ya kalau agak jauh dikit orang mah bela-belain ya apalagi tukang kue gitu online gitu ya jadi kita sebagai owner-nya dan bisnis brandingnya contoh nih saya pernah melihat ya ada seorang pemilik usaha yang memang dia toko itu lebih ke toko baju ya jadi dia ada tokonya tapi sebenarnya penjualannya justru lebih banyak dari online nah kalau ini toko kelontong misalnya toko yang tadi bahan-bahan kue atau toko plastik tadi misalnya kita buka itu ya ya kita misalnya kayak cerita aja sehari-hari oh kita lagi jagain toko nih teman-teman kalau yang mau beli misalnya kita bikin stories postingan-postingan mau beli minimal di 30 ribu free ongki ya misalnya karena agak-agak ini ya jadi bisa diantarin pakai motor gitu misalnya sama yang bantuin kita gitu ya memang intinya adalah dicari apa nih yang bisa bikin ini tempat sepi gitu tapi orang rela mau ke situ atau misalnya karena yang dijual spesifik orang mau pesen secara online gitu ya paling kalau dari saya tipsnya dua itu ya mungkin Mbak Mokina mau nambahin setuju Kak Sata jadi ini agak-agak ini ya dia udah bener sih melihat ngeliat kondisi apa sekitar sepi ini gak ada toko kelontong gitu ya tapi memang perlu diperhatikan juga Kak Ansor gitu ya betul seperti yang tadi Kak Sata sampaikan coba mikirkan apakah dinaikkan online offline-nya tetap di rumah tapi orang tahunya dari online gitu ya atau kalau tidak karena itu daerah perumahan bisa jadi sepi karena orang-orang itu berangkat pagi pulang malam gitu ya ya bisa saja sebarkan brosur nah setuju tuh Kak Sata mudah-mudahan menjawab ya Kak Ansor oke ini ada dua pertanyaan dari jauh Kak Sata jadi pertanyaan pertama yang dari jauh ini dari Amerika dengan Kak Sata Fenty nih jadi beliau lagi menetap di Amerika nih Kak Sata jadi pertanyaannya gini itu kan tadi kita ngomongin image gitu ya nah bagaimana supaya image di persona branding kita ini bisa tetap eksis atau apa ya bagaimana menjaga gitu ya menjaga persona branding kita agar tetap terjaga dengan baik Kak oke oke ini menarik Sel ya ya personal branding akhirnya semua adalah tentang konsistensi ya personal branding tidak akan terbentuk kalau tidak ada konsistensi jadi memang ada pengulangan gitu ya ada sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya sama aja gitu kalau pertanyaannya gimana untuk mempertahankan ya memang harus terus dilakukan cuman memang kabar baiknya adalah kalau awal-awal ya abis-abisan nih bangun personal branding saat sudah terbentuk ya tinggal maintain sama aja ya dengan hal-hal yang lainnya gitu nah bagian maintainnya ini nih biasanya lagi kehilangan mood kehilangan semangat akhirnya drop gitu ya nggak di maintain personal brandingnya menurun misalnya seperti itu jadi sebenarnya jawabannya simple aja ya harus di maintain harus konsisten tapi misalnya nih kalau kondisinya misalnya oh saya pengen tetap eksis nih di Indonesia tapi saat ini saya untuk waktu setahun ke depan atau beberapa bulan ke depan saya akan di luar negeri gimana nih caranya ya kan ya itu tadi digital personal branding jadi meskipun lagi ada di Amerika atau di tempat lain kan tetap bisa bangun personal brandingnya lewat dunia digital jadi orang-orang tuh nggak merasa kehilangan kita gitu jadi intinya adalah secara berkala aja biar nggak terlalu makan waktu memang direncanain oh ya saya posting karena saya lagi sibuk kerja di tempat lain di luar negeri yang waktu jamnya juga beda dengan disini ya kayak oke saya posting paling cuma bisa seminggu dua kali yaudah tapi konsisten minggu ini dua kali minggu depan dua kali minggu depan lagi dua kali dan seterusnya jadi nggak wah lama nggak posting karena kesibukan lalu tiba-tiba lagi semangat nih lagi apa langsung sehari posting lima gitu terus dua bulan lagi nggak posting lagi begitu seterusnya ya itu agak susah gitu ya karena tidak ada konsistensi jadi jawabannya ya sesimpel itu tadi konsistensi dan kalau ada di apa negara lain apa ya itu tadi digital personal branding online presence-nya aja yang dikuatin atau bisa dilakukan dari mana aja dan malah menurut saya dengan kita sedang berada di tempat lain itu juga jadi nilai jual loh untuk bantu personal branding kita mudah-mudahan jawab ya gitu kak Saventi menjawab ya kak oke ya terima kasih sangat sehat oke thank you atas informasinya dan juga oke kita lanjutkan anda halo kan anda katanya tadi mau nanya langsung nih nah silahkan kan anda ayo kak bisa di unmute kak silahkan ayo kak di unmute di unmute udah ya oke kak kenalan dulu kak kan anda dari mana ayo terdengar ya terdengar kak ya terima kasih mbak Nuria dari UPI dan mbak Zata saya luar biasa ya materinya sangat bagus sekali saya sangat tertarik saya ngeliat mbak Zata tuh jadi ingat Mary Riana ya ya saya sangat tertarik sekali dari tadi saya mau nanya gitu ya jadi gini mbak Zata saya memang peserta dari luar ya mbak Nurina dari saya sangat berterima kasih dari UPI yang sudah melenggarakan dari lembaga pengembangan kewirausahaan ini karena kebetulan saya dari bukan dari UPI dari umum nah tapi saya tertarik untuk bertanya langsung ke mbak Zata karena materinya sangat bagus sekali kebetulan saya sudah membangun personal branding saya sama kayak mbak Zata di covid mbak jadi saya membangun youtube saya dari tidak ada subscriber jadi sampai sekarang pas youtube itu 11 subscriber gitu banyak dan sudah monetisasi dan saya branding personal branding saya dengan NH Channel Official ahlinya tutorial pendidikan mbak Zata lalu saya upgrade kemampuan saya dengan kuliah S3 dengan fokus karena kebetulan saya juga dosen selagi konten kreator dosen saya itu saya dibutuhkan untuk dokter manajemen sumber daya manusia nah dari konten kreator yang tadi mbak Zata sampaikan tadi saya dari youtube itu saya benar diundang-undang mbak Zata diundang-undang bukan saya mempromosikan diri tapi orang melihat dari youtube saya karena saya nulis kayak mbak Zata bilang dari bio terus banyak yang undang-undang saya di acara sekolah acara perganti dan seterusnya nah yang saya tanyakan mbak Zata kan saya sudah beralih yang dulunya mungkin saya selama 10 tahun adalah guru gitu ya ahlinya tutorial pendidikan terus langsung saya ke dosen dan saya ke manajemen sumber daya manusia sehingga saya itu sekarang diundang-undang banyak narasumber itu ke arah bukannya tutorial pendidikan tetapi ke arah ke praktisi it's art MSDM jadi ke perusahaan-perusahaan yang supervisor SDM manager SDM staff SDM dan branding saya itu jadi berubah gitu mbak Zata setelah saya kuliah S3 gitu nah yang saya tanyakan apakah saya harus mengubah personal branding saya di digital digital saya belum bangun karena kemarin kan saya fokus kuliah saya S3 jadi saya lupakan itu digital semua saya sudah lulus alhamdulillah banyak yang undang saya itu ke arah ke ITSR ke staff sumber daya manusia ke BNSP lah ke SKKNI Sandar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nah sedangkan personal branding branding saya di digital marketing itu tidak ke arah situ mbak nah apakah tapi mbak Nanda maunya sekarang nih dikenalnya di mana di bidang yang mana kalau saya jujur saya kepinginnya di MSDM karena kita harapan saya mimpi besar saya kalau dulu kan saya pengen jadi youtuber ya kalau sekarang mimpi saya saya pengen jadi profesor ya mbak Zata nah saya mau jadi profesor memang khususnya kontennya MSDM manajemen sumber daya manusia nah maka dari itu saya jadi pengen bertanya memberanikan diri nanya ke mbak Zata apakah saya harus mengubah semua konten-konten digital saya karena kalau di Google Scholar sudah MSDM ya ke akademisi gitu ya tapi kalau digital marketing saya saya tidak ke arah situ apakah saya harus mengubah itu semua supaya orang kenal saya itu memang ahli di bidang MSDM bukan ahli di bidang yang lain sehingga saya bisa dijuluki katakanlah dokter memang fokus ke manajemen sumber daya manusia atau next gitu jadi profesor memang khususnya memang HR MSDM gitu mbak Zata semua saran dan masukannya mbak Zata oke ya ampun mbak Nanda ini keren banget gitu dan pastinya juga ada banyak dari teman-teman yang disini yang juga punya pertanyaan yang sama atau mirip-mirip oke karena mbak Nanda juga udah pengen ya berganti ya dikenalnya di bidang yang berbeda dari sebelumnya gitu meskipun sebenarnya masih masih nyambung ya saran saya adalah ya memang disesuaikan dengan yang sedang dijalani saat ini diseriusin saat ini gitu dan memang maunya juga dikenal di bidang itu tapi gak usah juga yang sebelum-sebelumnya itu diubah atau misalnya nih jejak digitalnya dihapus misalnya cuman biar oh pokoknya orang kalau nyari saya ketemunya MSDM gitu tidak yang sebagai edukator ya di bidang pendidikan misalnya gitu padahal sebenarnya dari sanalah terbentuk kredibilitasnya jadi gak usah takut bahwa sekarang personal brandingnya berubah saya pun sudah beberapa kali berubah gitu personal brandingnya karena kan ya manusia evolve ya personal branding juga evolve itu malah menurut saya malah meningkatkan kredibilitasnya Mbak Nanda malah meningkatkan kepercayaan orang wah dia perjalanannya panjang ya sudah pernah melewati banyak hal menguasai banyak bidang dan sekarang fokusnya disini tenang aja jadi maksudnya gak bikin orang rancu atau bingung karena sudah kita pelan-pelan bangun switch ke personal branding yang sekarang jadi kalau bisa yang dulu-dulu malah jangan dihapus tapi jadiin itu sebagai memang latar belakangnya kita latar belakangnya kita kayak misalnya saya waktu jadi konten kreator saya bekerja di sebuah low firm asing sebagai marketing communication itu tetap saya pakai sehingga orang-orang yang oh dia bukan cuma sekedar ke konten kreator tapi konten kreator yang latar belakangnya adalah gitu ya kan pastinya menambah kredibilitas juga jadi saran saya mulai pelan-pelan nih di switch ke konten-kontennya gitu ya yang sebelum-sebelumnya juga gak usah dihapus gitu tapi mulai diubah dan mulai fokus ya ke konten-konten yang sesuai dengan personal brandingnya yang sekarang gitu karena sebelumnya sudah terbangun dengan cukup baik gitu ya dengan baik sebenarnya kayak tinggal diulang aja sih prosesnya gitu tapi sekarang untuk personal branding yang lebih sesuai dengan yang sedang dilakukan sekarang gitu Mbak Nanda jadi sebenarnya udah tinggal diulang aja sih kemarin tuh bisa berhasil bangun personal branding yang kayak gitu ya berarti tinggal diulang lagi untuk yang personal branding yang sekarang oke ya terima kasih Mbak Zata oke Mbak Nanda mudah-mudahan cukup menjawab ya Kak oh cukup menjawab Kak Sata thank you Kak Sata ini banyak banget pertanyaan tapi waktu kita terbatas Kak Sata mungkin ada ada dua nih yang aku bacakan yang pertama ini adalah dari Risa dia nanya gini Kak ini masih mahasiswa Kak jadi mahasiswa komunikasi gitu ya dia tanya jika seorang melamar kerja di beberapa perusahaan perusahaan kan akan lihat backgroundnya tuh tadi dari personal branding salah satunya gitu ya Kak ya di social media nah dia nanya sebagai seorang pelamar itu gimana mengukur kesuksesan personal branding kita dalam hal-hal positif nah ini mungkin bukan dari kita yang ngukur ya Kak yang lihat kita positif atau enggak mungkin adalah dari yang apa perusahaan yang kita lamar betul ya Kak coba deh Kak gimana Kak iya 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 betul Mbak Nurina yang melihat orang lain gitu tapi kita juga bisa ngerasain ya kita juga bisa ngerasain kita berasa oh oke saya sudah di track yang benar nih berarti saya bisa nih lanjutin biar maksimal cara untuk kita tahu atau mendetect bahwa personal branding kita sudah terbangun dengan baik adalah ya tadi berdasarkan goals misalnya nih kalau apa tadi Mbak Nanda misalnya pengen dikenal di bidang ESDM gitu sudah mulai banyak ajakan-ajakan jadi pembicara di bidang tersebut ya itu artinya personal brandingnya sudah mulai bekerja gitu sudah mulai berhasil atau kalau saya dulu bangun personal branding awal-awal sebagai konten kreator terutama blogger di bidang parenting gitu sudah mulai saat saya mulai bikin konten nih rajin nge-blog soal parenting bikin postingan di media sosial di Instagram soal parenting kemudian tiba-tiba saya dapat tawaran kerjasama endorsement dari klien-klien atau brand-brand yang di bidang parenting misalnya dari dari susu gitu ya dari alat-alat rumah tangga kulkas dan lain-lain oh berarti branding saya sudah bener nih udah di right track nih udah mulai banyak tawaran sesuai dengan niche-nya saya gitu artinya itu personal brandingnya sudah mulai berhasil jadi kita orang lain bisa melihat kita juga bisa kurang lebih ngerasain caranya seperti itu oke siap kak Sata dan pertanyaan terakhir kita untuk sesi hari ini ada satu kak ini juga dari jauh nih kak dari Kalimantan kak ada kak Robianti ini oke jadi pertanyaan gini kak dari penjelasan Mbak Sata tentang personal branding saya tertarik untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan tidak bisa sendiri harus bisa saling kolaborasi namun kita sendiri sebelumnya harus menjadi influencer nah pertanyaannya adalah bagaimana memperkuat untuk melakukannya gitu nah ada nih kak Robianti ada disini nih halo kak Robianti kak Robianti oke silahkan nih bisa langsung konsultasi Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat siang salam dari Kaltara oke senang banget nih gimana kak Robi langsung kak baik tadi sudah saya chat di kolom pertanyaan cuma ada yang mungkin nanti bisa dijawab sama Mbak Jata satu lagi nih yang saya mau tanyakan ini kan kebetulan nih saya juga memang seorang pelaku usaha nah cuma dalam beberapa tahun kebelak dan saat ini pun banyak bergerak dan bergabung di beberapa organisasi di bidang UMKM jadi memang ada beberapa kegiatan yang jarang saya post Mbak Jata karena pernah sempat Facebook saya itu kena hacker jadi ada beberapa teman minta kalau bisa itu ditampilkan nah itu yang menjadi apa dikenal bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah tercapai jadi yang menjadi pertanyaan saya ini yang kedua yang pertama yang ada di kolom chat yang kedua itu kalau saya memposting ulang tapi tanggal mundur itu tidak jadi masalah oke wah menarik nih pertanyaannya Mbak Robianti kalau oke ngomongin soal tadi soal kena hack dulu ya jadi sebelum menjawab saya ingetin lagi teman-teman kalau kita sudah ada di era digital ini semuanya menjadi lebih mudah tapi juga di satu sisi pertahanan kita juga harus lebih kuat jadi kalau punya sosial media sudah capek-capek bangun capek-capek posting pastiin keamanannya itu terjaga dengan baik kayak misalnya sesimpel misalnya passwordnya sudah mengikuti peraturan gitu ya passwordnya jangan biasain password-password yang gampang ditebak atau ya kayak tanggal ulang tahun dan lain-lain ya yang bisa di-hack sama orang lain gitu atau pakai juga otentifikasi dua faktor ya misalnya nggak cuma dari email tapi juga dari HP gitu jadi itu sebagai pembukaan ya buat teman-teman yang lain juga karena sayang banget gitu kalau personal branding udah kebangun platform kita sudah berkembang ya Facebook Instagram dan lain-lain tiba-tiba di-hack dan kita harus mulai lagi dari nol ya seperti Mbak Robi itu aduh menurut saya itu nggak enak banget gitu ya nah oke sekarang untuk menjawab gimana caranya boleh banget Mbak untuk posting-posting sesuatu yang sudah lewat apalagi ini satu pertama memang karena di-hack dan misalnya harus bikin akun baru ya sesimpel kita memang kasih tahu misalnya kita bikin pengumuman yang bisa di-pin atau kalau misalnya di Instagram atau di TikTok kita bisa pin misalnya ngasih tahu bahwa teman-teman akun lama saya misalnya apa namanya itu di-hack sekarang ini adalah akun baru saya misalnya seperti itu pengumuman dulu gitu biar orang-orang nggak kaget loh kayaknya kemarin saya follow dia gitu loh followersnya ada berapa ribu kok ini followersnya baru 50 ya ini akun beneran atau enggak intinya ada oke Kak Satanya nge-freeze kayaknya apa sinyalnya sedang bermasalah ah Kak Satanya balik lagi tadi nge-freeze kak oh iya oke lanjut kak oke nah iya jadi bisa bisa banget di-posting ulang kita punya banyak itu tinggal kita recreate aja kan tadi kita udah kasih notifikasi ke orang bahwa ini ada akun baru karena akun lama di-hack dan juga biar orang lu yang kedua kita juga bikin orang oh pantesan dia posting-posting ulang saya udah pernah liat nih postingannya di akun lama dia nggak apa-apa di-posting ulang tapi kalau bisa di-refresh di-recreate kayak misalnya nih Mbak Bianti itu pelatih tahun kemarin gitu ya pelatih lagi ya gambarnya kalau bisa misalnya itu bentuknya foto boleh di-edit lagi bisa menjadi lebih bagus gambarnya kalau itu video atau bisa edit lagi kayaknya bikin lebih musiknya musik yang sekarang lagi trend gitu ya dan kemudian caption harus satu yang baru ada yang fresh tuh tahun benar selamat menikmati Terima kasih.